Aura kekerasan melonjak dengan liar di tubuh Wang Chen Ini adalah kekuatan darah esensi Raja Ilahi. Setetes darah esensi mengandung energi yang menakutkan. Energi tersebut menyebabkan darah Wang Chen mendidih dan menimbulkan kekacauan di tubuh Wang Chen. Energi agung sepertinya ingin mencabik-cabik Wang Chen. Jangan sombong, sempurnakan. Wajah Wang Chen memerah. Dia hampir memuntahkan seteguk darah saat energi mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Wang Chen buru-buru menjepit jimat di tangannya. Pandangan tajam melintas di matanya saat dia berteriak. Teknik naga kekaisaran beredar lebih liar lagi. Energi dalam dimensi saku meletus. Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menekan energi setetes darah ini. Ledakan. Saat teknik naga kekaisaran beredar, energi dalam dimensi saku meletus, dan kekuatan bintang serta lima elemen terintegrasi, tubuh Wang Chen berhenti dan dunia di dalam tubuhnya meraung. Pada saat ini, Wang Chen sedang membelah langit dan bumi. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia akhirnya berhasil mengendalikan energi darah esensi gila. Di ruang bawah tanah, lapisan formasi menyegelnya dan akhirnya memuat aura di dalam ruang ini. Seiring berjalannya waktu, Wang Chen menyerap energi darah esensi Raja Ilahi sedikit demi sedikit. Retak-retak-retak. Di dunia bawah tanah yang gelap gulita, saat energi dimurnikan sedikit demi sedikit, setiap sel dan setiap tulang di tubuh Wang Chen tampak mengembang dan berubah. Saat darah esensi Raja Ilahi masuk, aura Wang Chen meningkat sedikit demi sedikit. Bahkan tubuh Wang Chen sepertinya sedang mengalami transformasi. Wang Chen dapat dengan jelas merasakan tubuhnya sedang mengalami sublimasi dan menjadi lebih kuat. Tendon dan meridiannya menjadi lebih keras. Darahnya juga menjadi lebih sempurna, dan kekuatannya juga mengalami terobosan baru. Saat dia menahan serangan balik energi, Wang Chen benar-benar tenggelam dalam perasaan yang luar biasa ini. Waktu berlalu dengan tenang. Setelah beberapa hari yang tidak diketahui, jiwa ilahi Wang Chen akhirnya bergetar lemah. Segera, puncak alam matahari murni, saya akan segera menerobos. Akhirnya, kali ini, hati Wang Chen tiba-tiba melahirkan sedikit kegembiraan yang liar. Setelah menyempurnakan tetes pertama esensi darah Raja Dewa, manfaat pertama yang diterima Wang Chen adalah sebuah terobosan. Wang Chen, yang sudah dekat dengan puncak alam matahari murni, akhirnya merasakan penghalang yang harus dia atasi. Dengan bantuan sari darah Raja Dewa, segalanya tampak mengalir lancar. Merusak. Setelah merasakan penghalang itu, bagaimana mungkin Wang Chen masih memiliki sedikit keraguan. Dia membuat segel di tangannya dan mendemus dingin. Jika dia tidak menerobos sekarang, kapan lagi? Metode kaisar naga beredar hingga puncaknya. Energi dunia kecil, kekuatan lima elemen, kekuatan bintang-bintang, dan darah esensi Gatking yang melonjak berubah menjadi gelombang besar yang menghantam rantai tak kasat mata. Ao-ao-ao. Samar-samar, auman naga dan harimau yang memekakkan telinga terdengar dari dalam ombak besar. Seolah-olah ribuan harimau dan naga ganas bersembunyi di balik ombak raksasa, mampu melahap langit dan menginjak-injak dunia. Ledakan. Energi agung yang tak tertandingi bertabrakan dengan rantai dengan keras. Dampak ini menyebabkan gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Tubuh Wang Chen sepertinya akan robo akibat benturan ini. Retak-retak-retak. Di bawah serangan yang tak tertahankan ini, belenggu itu bergetar hebat. Retakan menyebar dan berubah menjadi jaring laba-laba yang menutupi belenggu. Hanya satu dampak yang hampir menghancurkan rantai puncak alam matahari murni. Bisa dibayangkan betapa banyak energi yang dimiliki Wang Chen di tubuhnya saat itu. Lagi. Wang Chen tidak hanya tidak kecewa dengan kegagalan serangan pertama, tetapi dia juga menjadi lebih percaya diri. Boom. Ada lagi suara keras yang terdengar seperti auman ribuan tentara dan kuda. Ledakan. Kemudian dampak ketiga dimulai. Kali ini, dampaknya seperti pelangi dan ribuan binatang berlari kencang. Setelah dampak pertama, Wang Chen melancarkan dua serangan berturut-turut. Pada dampak ketiga, seluruh dunia akhirnya runtuh. Retak-retak-retak. Serangkaian suara retakan terdengar. Dalam sekejap, rantainya putus. Seluruh rantai hancur dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke dalam tubuh Wang Chen. Dengan putusnya rantai, dunia yang luas dan tak terbatas muncul di tubuh Wang Chen. Puncak alam matahari murni. Kali ini, tidak ada halangan. Dengan bantuan esensi darah Raja Dewa, Wang Chen hanya perlu melancarkan tiga serangan untuk mengubah rantai puncak alam matahari murni menjadi abu. Dengan putusnya rantai, ada hamparan luas di depan. Dengan energi yang agung, dia memasuki dunia baru. Wang Chen menjalani siklus surgawi satu demi satu. Setelah total 81 siklus surgawi, semuanya kembali normal. Fiyuh! Baru pada saat inilah Wang Chen menghela nafas lega. Puncak alam matahari murni. Kesuksesan. Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman. Diam-diam dia senang. Terobosan kali ini merupakan kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah terobosan paling mulus yang dilakukan Wang Chen. Bantuan yang dibawa oleh esensi darah Raja Dewa sudah terbukti dengan sendirinya. Puncak alam matahari murni. Baru setelah dia melangkah ke level ini Wang Chen bisa merasakan betapa kuatnya dia sekarang. Perubahan yang ditimbulkan oleh peningkatan level ini tidaklah signifikan. Energi dalam tubuh Wang Chen telah mengalami perubahan kualitatif. Jika alam matahari murni sembilan adalah sungai, maka energi puncak alam matahari murni tidak diragukan lagi adalah laut. Wang Chen saat ini punya alasan untuk percaya bahwa dia bisa sepenuhnya menghancurkan dirinya yang sebelumnya. Pada titik ini, setiap peningkatan akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Wang Chen. Namun, kegembiraan ini hanya berlangsung sesaat sebelum diredam oleh Wang Chen. Karena sekarang bukan waktunya untuk berbahagia. Ini hanyalah permulaan dan masih jauh dari akhir. Jika energi esensi darah Raja Dewa hanya membantu Wang Chen mencapai puncak alam matahari murni, mengapa hal itu sepadan dengan kegembiraan Wang Chen? Mengapa semua orang layak berperang? Esensi darah Raja Dewa mengandung energi yang tak ada habisnya. Wang Chen hanya memurnikan kurang dari sepertiga energinya. Energi dalam setetes esensi darah ini seperti lautan yang megah. Setelah hening beberapa saat, energi yang tersisa seakan ingin melawan lagi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen ingin merayakannya? Mata Wang Chen menjadi dingin saat dia mendengus dingin. Dia membentuk segel di tangannya dan membenamkan dirinya dalam budidaya sekali lagi. Kali ini, dia tidak akan membiarkan sisa energi esensi darah mendatangkan malapetaka, dia juga tidak akan membiarkannya merajalela. Setelah mengalami masa kekacauan, dunia bawah tanah kembali damai. Namun, dibandingkan sebelumnya, budidaya Wang Chen saat ini jauh lebih terkendali. Jika sebelumnya hujan deras, kini perkembangannya lambat. Wang Chen memiliki kontrol yang lebih baik atas sisa energi, menyempurnakannya secara menyeluruh, hingga ke setiap detail. Sial, apakah aku belum menemukan petunjuk apapun tentang Wang Chen? Sementara Wang Chen benar-benar tenggelam dalam kultifasinya, Jiugongxi, yang berada di Dragonfield, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Tujuh hari lagi telah berlalu. Totalnya tujuh hari. Selama tujuh hari ini, keluarga Gu dan Aliansi Sembilan Kota telah bekerja sama untuk menutup seluruh wilayah naga. Mereka telah mengirimkan banyak orang untuk mencari kemana-mana, tetapi mereka belum menemukan petunjuk apapun tentang Wang Chen. Bagaimana Tuan Muda ke-9 bisa tetap tenang? Lagi pula, setiap waktu yang berlalu bisa membawa kerugian besar bagi mereka. Mungkin saja beberapa hari sudah cukup bagi Wang Chen untuk memurnikan esensi darah Raja Dewa atau sisa energi jiwa. Pada saat itu, bukankah semuanya akan sia-sia? Mata Tuan Muda ke-9 dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia melihat ke arah Gu San di hadapannya. Gu San! Bukankah dia penuh percaya diri? Bukankah dia mengatakan bahwa dia pasti akan menemukan Wang Chen? Bagaimana dengan sekarang? Saya khawatir Wang Chen telah meninggalkan domen naga. Tuan Muda pertama berkata sambil mengerutkan kening. Mustahil! Sebelum Tuan Muda pertama selesai, Gu San berkata dengan keras, mereka tidak mungkin meninggalkan wilayah naga. Tujuh hari yang lalu, saya merasakan keberadaan mereka. Mereka berada di dekat gua tempat tinggal Raja Dewa. Hari itu, keluarga Gu Saya dan Aliansi Sembilan Kota Anda menutup semua pintu keluar dari domen naga. Bahkan jika Wang Chen menumbuhkan sayap, dia tidak akan bisa terbang keluar dari tempat ini. Mereka tidak mungkin meninggalkan tempat ini secara diam-diam. Ekspresi Gu San berubah menjadi agak ganas. Setelah tujuh hari, Gu San jelas menjadi lebih kuyuh. Hari demi hari berlalu, hati Gu San sedikit tenggelam. Tujuh hari telah berlalu, tetapi dia belum menemukan petunjuk apapun tentang Wang Chen. Hal ini membuat Gu San gila. Namun, dia percaya bahwa Wang Chen masih berada di domen naga. Dia tidak percaya Wang Chen telah pergi. Huh, jadi bagaimana jika dia berada di domen naga? Apa menurutmu aku bisa menemukannya? Jangan lupa bahwa domen naga tidaklah kecil. Tidak mudah menemukan seseorang. Tujuh hari, jika kita memberi Wang Chen tujuh hari lagi, saya rasa Anda tahu apa yang akan terjadi. Ekspresi Tuan Muda Kesembilan berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata Gu San. Gu San. Dia terlalu mempercayai Gu San, menyebabkan mereka berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Mendengar hal ini, Tuan Muda Kesembilan merasa benci. Keluarga Gu. Tidak heran keluarga Gu menolak keadaan seperti itu. Mustahil. Sekarang, saya akan menjalankan teknik rahasia saya lagi untuk mencari petunjuk. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukannya kali ini. Kata Gu San, merasakan kemarahan Tuan Muda Kesembilan. Dia tahu bahwa Tuan Muda Kesembilan benar. Tidak banyak waktu tersisa. Dia tidak bisa terus menunggu. Jika dia memberi Wang Chen tujuh hari lagi, apa yang akan terjadi? Gu San tidak berani membayangkan. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar Wang Chen telah memurnikan darah esensi atau fragment jiwa Raja Dewa. Pada waktu itu, dia benar-benar tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Mendengar hal ini, tatapan tajam muncul di mata Gu San. Kali ini, bahkan jika dia harus membayar harganya, dia akan memastikan Wang Chen dan Gu Yue tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia ingin melihat siapa lagi yang bisa membantu Wang Chen dan Gu Yue kali ini. Fragmen darah dan jiwa esensi Raja Dewa hanya bisa menjadi milik keluarga Gu dan Aliansi Sembilan Kota. 2672 Di halaman yang sunyi, Tuan Muda Kesembilan, Tuan Muda Tertua, dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Gu San terus membentuk segel di tangannya. Token kehidupan berwarna putih giok melayang di depan Gu San. Saat segel Gu San menyatu ke dalam token kehidupan, token kehidupan memancarkan cahaya putih terang dan mengeluarkan suara mendengung. Saat berputar dengan cepat, tanda kehidupan itu tampak hidup. Seberkas cahaya turun dari langit, menghubungkan langit dan bumi, dan menyatu dengan tanda kehidupan. Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Sulung menahan napas saat mereka menyaksikan. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Tanda kehidupan itu secara alami adalah tanda kehidupan Gu Yue. Dengan tanda kehidupan Gu Yue dan teknik rahasia keluarga Gu, Gu Yue tidak punya tempat untuk bersembunyi. Menemukan Gu Yue berarti menemukan Wang Chen. Tujuh hari yang lalu, pencarian Gu San gagal. Dia hanya berhasil menemukan lokasi kasarnya. Sebelum Gu San sempat bereaksi, seorang ahli muncul entah dari mana dan dengan paksa memutus pelacakan teknik rahasia tersebut. Saat itu, tidak hanya menimbulkan masalah bagi Gu San dan yang lainnya untuk melacaknya, tetapi juga menyebabkan Gu San menderita kerusakan yang cukup parah. Kali ini, mereka tidak boleh gagal. Mendengar hal ini, Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Tertua memasang ekspresi serius dan bahkan sedikit antisipasi. Hah! Saat Tuan Muda Kesembilan dan Tuan Muda Tertua menyaksikan, Gu San memuntahkan seteguk darah dan menyatu dengan tanda kehidupan. Wajah Gu San menjadi pucat, dan tubuhnya bergetar hebat. Pergi! Gu San menekan aliran darah di tubuhnya saat dia membentuk segel terakhir. Kontrak! Formulir! Lalu, Gu San tiba-tiba berteriak. Setelah seteguk darah dan penggabungan segel terakhir, Gu San tahu bahwa dia telah menyelesaikan teknik rahasia warisan keluarga Gu. Roh kepahlawanan sembilan surga dan ribuan raksasa semuanya berada di bawah komandonya. Di dunia ini, dia akan menggunakan aura tanda kehidupan untuk membimbingnya menuju orang yang ingin dia temukan. Bas! Mengikuti teriakan Gu San, seluruh live tablet langsung bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasanya seperti bulan terang di langit atau terik matahari. Untuk sesaat, pancarannya begitu terang sehingga tidak ada yang bisa membuka mata. Token kehidupan Giyok Putih yang berputar cepat mengalami perubahan aneh pada saat ini. Pada live token yang berwarna putih bersih, garis-garis merah muncul. Itu seperti pembuluh darah yang hidup dan bergerak di tablet kehidupan. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi rune seperti kecebong yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tanda kehidupan. Ledakan. Gelombang ki yang kuat dilepaskan. Puluhan ribu rune meninggalkan tanda kehidupan dan melayang di udara. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancar ke segala arah, menyelimuti seluruh tempat. Seolah-olah mereka ingin menutupi seluruh medan perang, tidak melepaskan satu sudut pun. Huh, mari kita lihat bagaimana Anda bisa bersembunyi kali ini. Setelah melakukan semua ini, Gusan yang berwajah pucat, yang sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya, mengungkapkan senyuman dingin. Kali ini, metode Gusan sepenuhnya normal. Dia telah mengeluarkan teknik terkuatnya. Menggunakan darah segar sebagai pengorbanan, menggunakan token kehidupan sebagai panduan, menggunakan roh heroik sembilan surga dan ribuan raksasa sebagai medianya. Dia tidak percaya bahwa Gu Yue bisa menghindari seni rahasia keluarga Gu yang kuat. Tanpa diragukan lagi, darah Gu Yue seharusnya mendidih karena pengaruh token kehidupan. Segera, Rune mulai memandu arah Gu Yue. Gusan menyipitkan matanya dan menatap tanda kehidupan di depannya, menunggu dengan sabar. Bukan hanya Gusan, tuan muda kesembilan, tuan muda tertua, para tetua keluarga Gu, dan yang lainnya juga menunggu dengan sungguh-sungguh hasilnya. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin. Namun, waktu berlalu dengan lambat. Setelah 15 menit penuh, cahaya menyelaukan mulai meredup. Namun, tidak terjadi apa-apa. Hal ini menyebabkan Gusan berteriak ketakutan seolah-olah dia melihat hantu. Benar sekali. Dia telah gagal. Kita harus tahu bahwa Gusan sangat percaya diri ketika dia selesai dengan segalanya. Dia yakin tidak akan ada kecelakaan kali ini. Tidak akan ada kegagalan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang, 15 menit telah berlalu. Menurut prediksi Gusan, Rune seharusnya sudah menemukan aura Gu Yue sekarang. Bahkan jika Gu Yue berada di ujung bumi, Rune akan menemukannya. Tapi kenapa? Seolah-olah Gu Yue menghilang ke udara. Seolah dia tidak ada di dunia ini. Rune tidak bereaksi sama sekali. Apakah dia melakukan kesalahan? Mustahil. Gusan yakin betapa sempurna upacara pengorbanannya. Dia sangat berhati-hati dalam setiap langkah, berjuang untuk kesempurnaan. Bagaimana bisa terjadi kesalahan? Hanya ada satu kemungkinan hal ini terjadi. Gu Yue telah menghilang. Atau mungkin dia telah berubah menjadi debu. Mata Gusan membelalak tak percaya. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah teknik rahasia keluarga Guku. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada masalah. Gusan bergumam linglung saat dia melihat cahaya akan menghilang dan Rune akan menyebar. Apa yang salah? Apakah ada yang tidak beres? Tuan muda ke-9 dan yang lainnya, yang diam-diam menunggu hasilnya tidak jauh dari Gusan, juga merasakan situasinya. Pada saat ini, mereka mengungkapkan ekspresi ragu dan serius. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Benar-benar gagal. Bagaimana ini mungkin? Para tetua keluarga Guku juga terperangah. Mungkin mereka memahami teknik rahasia yang dilakukan Gusan lebih baik daripada Tuan muda ke-9. Meskipun mereka mungkin tidak dapat melaksanakannya. Mereka tahu betapa kuatnya teknik rahasia ini. Tapi sekarang. Bajingan. Ekspresi Tuan muda ke-9 berubah menjadi semakin tidak sedap dipandang ketika dia mendengar kata-kata para tetua. Gusan, sebaiknya beri aku penjelasan. Tuan muda ke-9 tetap tanpa ekspresi. Gagal. Setelah kegagalan lainnya, kesabaran Tuan muda ke-9 benar-benar menipis. Dia merasa seperti badut yang dipermainkan oleh keluarga Gu. Lagi pula, seberapa besar harapan yang dia berikan pada Gusan. Dia hanya berharap menemukan Wang Chen dan Gu Yue. Tapi sekarang. Sekarang, hasilnya sebenarnya, kegagalan. Bola kemarahan mulai berkobar di hati Tuan muda ke-9. Tidak, aku tidak gagal. Saya tidak bisa gagal. Teknik rahasia keluarga Guku tidak mungkin gagal. Kata-kata Tuan muda ke-9 seperti sambaran petir, meledak di telinga Gusan. Sosoknya bergetar saat dia meraung. Kegagalan. Tidak, Gusan tidak dapat menerima hasil seperti itu. Dia tahu betul apa arti kegagalan. Jika dia gagal, itu akan menjadi mimpi buruk. Keluarga Gu tidak hanya akan menderita kerugian besar dan kehilangan kendali atas Gu Yue, tetapi mereka juga harus menanggung kemarahan aliansi 9 kota dan Tuan muda ke-9. Yang terpenting, dia, Gusan, akan menderita. Kali ini, Gusan bisa dikatakan sedang bertarung dengan punggung menempel ke dinding. Gusan sudah menanggung tekanan besar setelah gagal mengepung Wang Chen dan membiarkan Wang Chen memasuki Dragonfield. Cucunya dibunuh oleh Wang Chen, dan itu sendiri merupakan bentuk kebencian. Selain itu, pihak keluarga sangat tidak puas dengannya. Jika itu masalahnya, keluarga dan Gusan masih bisa menoleransinya. Segala sesuatu yang terjadi di Gua Raja Ilahi telah membuat marah keluarga tersebut. Gusan tidak tahan lagi. Orang-orang tua di keluarga sudah gatal untuk mencoba. Ini adalah kesempatan terakhir Gusan. Dia harus menemukan Wang Chen, menemukan Gu Yue, dan mengambil kembali darah esensi dan sisa jiwa Raja Ilahi. Hanya dengan begitu dia bisa menebus dirinya sendiri. Jika dia gagal, apakah itu berarti pertaruhan terakhir Gusan akan berakhir dengan kegagalan? Konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku akan menemukannya. Wanita jalang itu. Aku akan menemukannya. Setelah meraung, Gusan melihat tablet kehidupan di depannya, yang hampir meredup sepenuhnya, bergumam seperti orang gila. Temukan dia untukku. Gusan meraung setelah beberapa saat. Puff, puff, puff. Tiba-tiba, Gusan memuntahkan tiga suap darah. Penatua. Melihat pemandangan ini, para tetua kelanggu membuka mata lebar-lebar dan berteriak ketakutan. Gusan sudah gila. Dia telah memuntahkan tiga suap darah esensi secara berurutan. Ini bukan darah biasa. Itu adalah darah esensi. Apa arti tiga suap darah esensi bagi seorang pejuang? Kali ini, Gusan praktis memberikan segalanya. Hal ini menyebabkan semua orang terkejut. Namun, Gusan tidak peduli. Saat tiga suap darah esensi bergabung ke dalam tablet kehidupan, Gusan tersenyum kejam dan meraung seperti setan. Hahaha. Gu Yue, kamu jalang. Mari kita lihat bagaimana anda bisa bersembunyi. Kali ini, aku akan menggalimu. Saya akan. Gusan berusaha sekuat tenaga. Dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia membentuk segel demi segel dan dengan panik melemparkannya ke dalam tablet kehidupan. Bersenandung. Saat esensi darah dan segel bertabrakan lagi, tablet kehidupan tiba-tiba bergetar dan sekali lagi meledak dengan cahaya cemerlang. Ham ham ham. Suara tajam terdengar terus menerus. Aurora yang mempesona melesat ke arah langit dan bumi. Suasana seakan membeku saat ini. Semua orang menahan napas dan fokus. Sinar cahayanya dipenuhi ribuan segel dan ditembakkan ke segala arah. Kali ini, mereka seharusnya bisa menemukan Gu Yue, bukan? Retakan. Namun, saat semua orang dipenuhi dengan harapan tanpa akhir, suara tajam terdengar dan tiba-tiba membuat seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Tidak. Mata Gusan hampir keluar dari rongganya. Matanya merah. Karena saat Gusan berusaha sekuat tenaga, berpikir bahwa dia pasti bisa menemukan Gu Yue kali ini, situasinya berubah. Bukan saja dia tidak menemukan aura Gu Yue, tetapi tablet kehidupan akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang tak ada habisnya dan hampir runtuh. Terakhir kali, hal itu disela oleh seorang ahli. Tablet kehidupan sudah penuh retakan. Kali ini retakan terus menyebar. Ding. Saat berikutnya, tablet kehidupan hancur berkeping-keping dengan suara yang tajam. Dalam sekejap, aurora itu menghilang. Of. Dalam sekejap, Gusan memuntahkan darah dengan kasar. Buk-buk-buk. Gusan dengan kasar mundur selusin langkah dan jatuh ke tanah. Tidak. Mata Gusan dipenuhi keputus asaan saat dia berteriak dengan keras. Ledakan. Otaknya seperti meledak. Gusan memuntahkan setegup darah lagi. Penglihatannya menjadi gelap dan dia benar-benar pingsan. Tablet kehidupan Gusan telah hancur dan dia mendapat serangan balik. Ditambah dengan hilangnya darah esensi, Gusan menjadi sangat lemah. Jiwa surgawinya hampir menjadi abu. Tempat itu sunyi senyap. Leluhur tua. Setelah sadar, ekspresi para tetua kelanggu berubah drastis saat mereka bergegas menuju Gusan. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? 2673. Leluhur tua. Para tetua kelanggu terkejut melihat Gusan muntah darah. Tampak seperti dia berumur beberapa dekade saat dia merosot ke tanah. Matanya redup. Kali ini, Gusan benar-benar kehilangan separuh hidupnya. Siapa yang menyangka hal seperti ini akan terjadi? Tablet kehidupan Gu Yue benar-benar hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang kelanggu merasa sangat cemas. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Tuan Muda Kesembilan dan yang lain di sampingnya langsung berubah cemberut. Apa yang telah terjadi? Tuan Muda Kesembilan dengan cepat pergi ke sisi Gusan, kebingungan memenuhi wajahnya. Tablet kehidupannya hancur. Mungkinkah orang bernama Gu Yue itu meninggal? Jika tidak, tablet hidupnya. Uhuk-uhuk. Batuk. Setelah semua orang menanyainya dalam waktu lama, Gusan tampak mengatur nafas. Saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan seteguk darah. Lalu, dia mulai terbatuk-batuk hebat. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Wajah Gusan dipenuhi keputus asaan. Tablet kehidupannya hancur. Namun, Gu Yue jelas tidak mati. Sebuah pembangkit tenaga listrik telah menggunakan metode tertinggi untuk menghentikan pencarian dan pengejaran Gusan. Pembangkit tenaga listrik itu juga yang menyebabkan Gusan mendapat serangan balik, menyebabkan tablet hidupnya hancur. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Gusan sangat jelas dalam hal ini. Memikirkan hal ini, Gusan menjadi semakin putus asa. Gusan sangat yakin akan kegagalan. Setelah berusaha keras, dia berakhir dalam kondisi seperti itu. Bagaimana mungkin Gusan tidak putus asa? Rencananya gagal total. Kali ini, dia tidak hanya harus menanggung kemarahan klannya, tapi dia juga harus menanggung kemarahan Tuan Muda ke-9 yang tak terbatas. Memikirkan hal ini, Gusan memuntahkan seteguk darah lagi. Apa? Ini sudah berakhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata-kata Gusan menyebabkan ekspresi Tuan Muda ke-9 berubah drastis saat dia bertanya dengan cemberut. Seseorang membantu Gu Yue. Orang itu sangat kuat. Tidak kusangka dia membuatku mendapat serangan balik. Kita sudah selesai. Tidak ada harapan untuk menemukan Gu Yue. Metode Gu Klanku tidak berguna sekarang. Gusan tersenyum pahit. Bajingan. Tuan Muda ke-9 mengumpat dengan ekspresi galak ketika mendengar kata-kata Gusan. Huh, Klangu, bagus, sangat bagus. Gusan, apakah ini yang kamu maksud dengan sangat mudah? Huh, Tuan Muda ke-9 tidak bisa menghentikan kemarahan di hatinya yang melonjak. Saat itu di ruang Raja Ilahi, bagaimana Gusan membuat sumpah yang begitu serius? Apa hasilnya sekarang? Tujuh hari. Mereka telah menyianyiakan waktu tujuh hingga delapan hari. Hal ini membuat Tuan Muda ke-9 ingin membunuh Gusan. Pergi. Setelah sekian lama, Tuan Muda ke-9 mendengus setelah ekspresinya berubah. Karena rencana Gusan gagal, apa gunanya tetap di sini? Yang paling penting sekarang adalah menemukan Wang Chen secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan menjadi kekalahan total. Tuan Muda ke-9 tidak dapat menerima hasil seperti itu. Kerjasama mereka dengan keluarga Gu telah berakhir. Adapun apa yang harus dibayar Gusan. Cepat atau lambat, Tuan Muda ke-9 akan membuat Gusan membayar mahal. Memikirkan hal ini, Tuan Muda ke-9 melambaikan tangannya dan keluar dari aula. Keluarga Gu, sangat bagus. Gusan, aliansi sembilan kota akan mengingat ini. Setelah Tuan Muda ke-9, Tuan Muda pertama mendengus dengan ekspresi dingin. Kemarahan dalam hatinya tidak kalah dengan kemarahan Tuan Muda ke-9. Tuan Muda ke-9, Tuan Muda tertua. Melihat Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda pertama pergi, tetua keluarga Gu di samping Gusan mau tidak mau merasa cemas. Kali ini, mereka benar-benar menyinggung aliansi sembilan kota. Dia ingin menghentikan Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda pertama. Sayangnya, bagaimana Tuan Muda ke-9 dan Tuan Muda pertama bisa peduli terhadap keluarga Gu sekarang? Dalam sekejap mata, keduanya menghilang tanpa jejak. Sekarang, keluarga Gu kita mungkin dalam masalah. Tetua keluarga Gu menghela nafas dan tersenyum pahit sambil melihat ke arah kepergian Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya. Huh, jadi bagaimana jika kita menyinggung mereka? Apakah keluarga Gu kita ingin menyinggung perasaan mereka? Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Gu kita takut pada mereka? Status apa yang dimiliki leluhur tua? Tidak disangka dia merendahkan dirinya untuk bekerja sama dengan mereka. Bukan saja mereka tidak membayar berapapun harganya, tapi mereka bahkan ingin menyalahkan keluarga Gu kita. Keluarga Gu kami tidak boleh diintimidasi oleh orang lain. Penatua lainnya mendengus dengan ekspresi muram. Aliansi sembilan kota memang kuat. Namun, itu jauh dari masa lalu. Sekarang, keluarga Wang saja sudah cukup untuk menempatkan mereka dalam situasi yang mengerikan. Apakah mereka mengira mereka masih dalam masa puncaknya? Apakah mereka benar-benar mengira keluarga Gu mudah ditindas? Jika aliansi sembilan kota berani melakukan apapun, keluarga Gu tidak akan mundur. Kamu benar, tuan muda kesembilan dan yang lainnya. Menurut mereka siapa mereka? Kata-katanya langsung mendapat persetujuan banyak orang. Bagaimana sikap tuan muda kesembilan dan tuan muda pertama saat ini? Mereka bertindak tinggi dan perkasa. Menurut mereka, siapakah mereka? Memikirkan hal ini, anggota keluarga Gu merasa marah. Aliansi sembilan kota, kita tidak bisa mempedulikannya sekarang. Lupakan saja, kita kalah. Kami kalah kali ini. Kalian harus kembali. Kembali ke keluarga. Saya harap keluarga tidak terlalu menyalahkan kami kali ini. Aku, Gusan, akan menanggung semua konsekuensinya. Beritahu leluhur tua lainnya di keluarga bahwa saya, Gusan, adalah orang berdosa di keluarga Gu. Saya tidak punya wajah untuk kembali ke keluarga. Saya akan tinggal di Dragonfield. Jika aku tidak membunuh Wang Chen dan mengambil jiwa dan darah esensi Raja Dewa, aku bersumpah aku tidak akan kembali ke keluarga. Gusan tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah pucat, mendengarkan keluhan orang-orang di sekitarnya. Kembali ke keluarga. Dia tidak punya wajah untuk kembali ke keluarga. Dan hukuman itu bukanlah sesuatu yang ingin diterima Gusan. Jika itu masalahnya, sebaiknya dia keluar dulu. Dia ingin menebus kejahatannya dengan melakukan perbuatan baik. Tanpa bantuan live tablet, dia akan menggali tiga kaki ke dalam tanah untuk menemukan Wang Chen. Bidang naga, itu besar, tapi kecil. Dia tidak percaya Wang Chen bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, mata Gusan bersinar dingin lagi. Leluhur tua. Namun, kata-kata Gusan menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Gusan mengusir dirinya sendiri. Baginya, ini sudah merupakan hukuman terberat. Seorang leluhur tua dari sebuah keluarga mengusir dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, semua orang merasa sedih. Wang Chen. Gu Yue. Mereka membenci keduanya sampai mati. Lupakan, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Kembali, saya akan tinggal di sini di Dragonfield. Blokade keluarga akan dipertahankan untuk saat ini. Saya akan bertanggung jawab penuh di sini. Gusan berkata dengan suara rendah sambil mengangkat tangannya untuk menghentikan orang-orang di sekitarnya yang ingin berbicara. Kali ini, perkataannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengar perkataan Gusan, orang-orang keluarga Gu akhirnya berhenti berdebat. Namun, suasana di aula besar itu sangat suram. Haha, keluarga Gu, kali ini harus diselesaikan, bukan? Saat Gusan dan yang lainnya hampir kehilangan harapan, bibir yang mulia laut selatan membentuk senyuman dingin di sebuah gua terpencil di hutan di ladang naga. Berali untuk melihat gua di belakangnya, mata yang mulia laut selatan bersinar dengan sedikit kelembutan. Baik, Wang Chen, aku akan menjaga ketiga wanita ini untukmu. Ketika Anda kembali ke puncak suatu hari nanti, Anda secara alami akan mengetahui segalanya. Sebelum itu, jaga dirimu baik-baik. Mata yang mulia laut selatan tampak melayang saat dia melihat kekejauhan. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Itu benar. Pelacakan Gusan telah dihentikan oleh yang mulia laut selatan. Bagaimana mungkin yang mulia laut selatan tidak waspada ketika dia membawa Gu Yue kembali ke gua? Dia telah menggunakan teknik tertinggi untuk menutup aura garis keturunan Gu Yue dan membentuk formasi kuat di luar gua. Dia tidak menyangka Gusan akan mengambil risiko dan menggunakan teknik seperti itu hingga hampir menghancurkan formasinya. Yang mulia laut selatan telah bergerak. Akibat dari serangannya adalah menghancurkan harapan Gusan. Token kehidupan Gu Yue telah hilang sepenuhnya. Sejak saat itu, apakah keluarga Gu masih ingin mengendalikan Gu Yue? Tidak ada harapan. Yang mulia laut selatan melihat setetes darah di tangannya. Garis keturunan yang sangat kuat. Menarik. Mungkin, dia akan memberi Anda kejutan yang tidak terduga. Seolah memikirkan sesuatu yang menarik, sudut bibir yang mulia laut selatan melengkum di balik kerudungnya. Astaga! Astaga! Dengan jentikan jarinya, tetesan darah berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat kekejauhan, menimbulkan suara menusuk yang tajam. Yang mulia laut selatan berbalik dan berjalan kembali ke gua. Ancaman di masa depan telah dihilangkan. Gu Yue tidak lagi berada dalam bahaya. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Yang mulia laut selatan. Sedangkan sisanya. Dia hanya bisa mengandalkan Wang Chen sendiri. Hanya Wang Chen yang bisa menjelajahi dunia ini sendirian. Jika dia ingin melampaui dirinya sendiri dan mencapai puncak, Wang Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kekuatan eksternal apapun tidak akan membantunya, tetapi malah merugikannya. Oleh karena itu, sangat mustahil bagi Yang mulia laut selatan untuk membantu Wang Chen dalam masalah ini. Hanya ketika sosok Yang mulia laut selatan menghilang dari hutan barulah kabut kembali menyelimuti hutan. Seolah-olah gua itu tidak pernah muncul, seolah-olah sosok itu tidak pernah muncul. Hutan pegunungan dikembalikan ke ketenangannya sekali lagi. Seolah-olah dia telah melampaui dunia dan tidak lagi menjadi bagian dari enam jalur. Ribuan meter di bawah tanah masih gelap. Hanya ada angin kencang yang sesekali terdengar. Hembusan angin mendatangkan malapetaka di angkasa. Jika bukan karena perlindungan formasi susunan, dua bawah tanah akan lama hancur di bawah gelombang udara seperti itu. Faktanya, gelombang kejut yang dahsyat tersebut menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, Wang Chen telah sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasi. Bagaimana dengan dunia luar, dia tidak lagi mempedulikannya. Oleh karena itu, Wang Chen tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di keluarga Gu. Boom! Gemuruh meledak di tubuhnya. Saat ini, wajah Wang Chen memerah. Energi dalam tubuhnya bagaikan tsunami, bergulung-gulung seolah ingin menelan dan melahap segalanya. Pada hari ke-10. Sekarang, ini sudah hari ke-10. Dia telah memurnikan darah esensi Raja Ilahi selama 10 hari penuh. Tiga hari yang lalu, Wang Chen bergegas mencapai puncak tingkat matahari murni dalam sekali jalan. Kemudian, dia maju dengan penuh kemenangan. Hari ini, Wang Chen akhirnya akan menyempurnakan energi terakhirnya. Ledakan. Dia membentuk segel di tangannya dan mengedarkan teknik kaisar naga secara ekstrim. Saat energi terakhir dimurnikan oleh Wang Chen, seluruh dunia di tubuh Wang Chen tiba-tiba bergetar. Berdeguk, berdeguk. Suara mendidih terdengar dari darahnya. Rambut panjang Wang Chen berubah menjadi merah tua. Di dalam gua, rambut panjangnya bergerak tanpa angin. Ini membuat Wang Chen tampak seperti iblis saat dia melayang di udara gua bawah tanah. Aura mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan seluruh gua berguncang seolah bisa runtuh kapan saja. Namun, Wang Chen tidak menyadari semua ini. Saat setetes darah esensi Raja Ilahi dimurnikan sepenuhnya, Wang Chen merasa seperti menjadi gila. Aura di tubuhnya terus meningkat dan energinya mengamuk. 2674 Kekuatan garis keturunan melonjak. Di dunia bawah tanah, Wang Chen sepertinya sudah gila. Pada saat ini, energi dalam tubuh Wang Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Darahnya melonjak dan mendidih. Auranya masih meningkat. Energi yang dihasilkan oleh setetes esensi darah Raja Dewa sungguh tak terbayangkan. Tidak sesederhana mendukung Wang Chen untuk menembus satu level. Jika itu masalahnya, itu tidak bisa dianggap sebagai setetes esensi darah Raja Dewa. Di puncak seperti apa para Raja Dewa berdiri? Ada pun esensi darah Raja Dewa. Disitulah seluruh energi Raja Dewa berada. Setetes sari darah seluas lautan dan tak terbatas seperti alam semesta. Saat energinya sepenuhnya dimurnikan, kekuatan Wang Chen melonjak dan mencapai puncak alam matahari murni. Seolah-olah dia bisa melangkah ke alam matahari murni yang sempurna di saat berikutnya. Tidak hanya itu, kemurnian garis keturunannya juga terus meningkat di bawah rangsangan setetes esensi darah ini. Wang Chen, yang telah masuk ke dalam garis keturunan Kekaisaran, tidak mengalami kemajuan dalam waktu yang lama. Satu langkah lagi dan itu akan menjadi garis keturunan Dewa Sejati. Garis keturunan sebenarnya dari Dewa Sejati. Saat ini, Wang Chen mendekati ketinggian itu. Gemuruh. Di bawah aura menakutkan itu, Ki Primordial di tubuh Wang Chen melonjak. Kekuatan kekacauan yang tak terbatas berubah menjadi naga kacau yang menakutkan yang mendatangkan malapetaka di sekitar Wang Chen. Seluruh gua tempat tinggalnya bergetar hebat. Sial, auranya sangat kuat. Tidak bagus. Adegan ini membuat Yao Wang, yang menjaga Wang Chen dari jauh, mengerang dalam hati. Wang Chen ini benar-benar menyebabkan keributan besar. Melihat susunan yang telah diatur Wang Chen akan segera rusak dan dia tidak dapat menyegel aura ini, betapa cemasnya Yao Wang. Sial, kenapa aku yang selalu terluka? Yao Wang mengalami konflik. Setelah sekian lama, dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Kenapa dia yang selalu terluka? Sekarang, dia harus membayar harganya. Memikirkan hal ini, Yao Wang buru-buru memuntahkan beberapa suap darah, yang berubah menjadi susunan besar yang menyelimuti gua tempat tinggalnya lagi. Dari segi kekuatan, Yao Wang jelas tidak sekuat Wang Chen. Jadi, untuk menghentikan aura Wang Chen, hanya dengan menggunakan darah raja pengobatan sebagai panduan barulah formasi kuat dapat diaktifkan. Setelah mengeluarkan beberapa suap darah, wajah Yao Wang menjadi pucat. Kali ini, dia telah menginvestasikan banyak uang. Bagaimanapun, raja pengobatan dan Wang Chen terikat bersama, baik atau buruk? Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, atau jika Wang Chen ditemukan oleh keluarga Gu dan aliansi Sembilan Kota, seberapa berbahayanya? Pada saat itu, apakah raja pengobatan dapat terhindar dari masalah? Aku tidak membantumu. Aku hanya tidak ingin menghadapi para bajingan dari aliansi Sembilan Kota dan keluarga Gu. Menyipitkan matanya, Yao Wang mendengus kesal. Ledakan. 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 Setelah raja pengobatan menciptakan penghalang, energi tirani yang dilepaskan oleh Wang Chen tak henti-hentinya menyerang seluruh penghalang pertahanan, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Langit berguncang dan bumi bergetar. Guntur bergemuruh. Pada saat ini, seolah-olah langit dan bumi terbelah. Keributan besar itu berlangsung selama setengah hari sebelum akhirnya meredah. Suara mendesing. Melihat Wang Chen akhirnya tenang, Yao Wang menghela nafas lega. Waktu yang paling berbahaya akhirnya berakhir. Dalam sekejap, Yao Wang terduduk di tanah, lumpuh. Suara mendesing. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen, yang sedang berkultivasi, akhirnya menghela nafas panjang. Dia perlahan membuka matanya, dan dalam sekejap, seluruh gua bawah tanah tampak menyala. Mata Wang Chen seperti bulan yang cerah dan terik matahari, membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Dalam hal temperamen, pada saat ini, Wang Chen telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Di tubuh Wang Chen, samar-samar dan jelas seseorang dapat merasakan bahwa dia tampaknya memiliki keagungan tambahan tanpa merasa marah. Seluruh pribadinya, memiliki temperamen tambahan yang tak terlukiskan. Adapun mata Wang Chen, seperti alam semesta yang luas, tanpa dasar. Seolah-olah melihatnya saja bisa membuat orang tersesat di dalamnya. Akhirnya, aku telah menyempurnakan setetes esensi darah itu. Dengan senyuman di wajahnya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, menyempurnakan esensi darah Raja Ilahi dapat dikatakan sebagai panen yang melimpah bagi Wang Chen. Kekuatannya meningkat, dan kekuatan garis keturunannya meningkat. Seluruh tubuhnya, di tengah energi kekerasan, menyelesaikan transformasi yang luar biasa. Tendon dan meridiannya melebar lebih dari sedikit. Rekonstruksi tendon dan meridiannya memungkinkan tendon dan meridian Wang Chen tidak terhalang, berubah menjadi jalan yang lebar. Ini adalah tendon dan meridian yang paling sederhana, tetapi juga yang terkuat. Tulang, daging, dan darahnya telah diperkuat. Sekarang, apakah dia ingin menyakiti Wang Chen? Orang biasa pasti tidak akan mampu melakukannya. Mungkin, saya sudah memiliki kekuatan untuk melawan Tuan Muda. Sekalipun tidak, saya khawatir saya tidak jauh darinya. Tapi, dibandingkan dengan Tuan Muda ke-9, aku masih kurang. Memikirkan situasinya saat ini, Wang Chen diam-diam membandingkannya. Sebelumnya, apakah Wang Chen ingin mengalahkan Tuan Muda? Bahkan jika dia menggunakan Gat Puniser, dia mungkin tidak bisa membunuh Tuan Muda. Namun kini, situasinya telah berubah. Ini merupakan keuntungan besar. Tetapi kali ini, keuntungan terbesar bukanlah peningkatan kekuatan. Ini adalah peningkatan garis keturunanku. Menyipitkan matanya, Wang Chen diam-diam merasakan situasinya sejenak, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah memurnikan darah esensi Raja Ilahi, Wang Chen menemukan perolehan terbesar. Itu adalah garis keturunan. Tampaknya di bawah rangsangan darah esensi Raja Ilahi, jejak kekerasan dan kegilaan yang tersembunyi di bagian terdalam garis darah bela diri Ilahi Wang Chen telah terstimulasi. Wang Chen sangat jelas tentang seberapa besar bantuan yang akan didapat jika dia mengerahkan kekuatan garis keturunannya. Ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Meskipun dia belum melangkah ke tingkat garis keturunan Dewa Sejati, Wang Chen tidak keberatan sama sekali. Garis darah kekaisaran. Itu sudah cukup. Sebelum kekuatannya mencapai ketinggian absolut, Wang Chen tidak menyangka kekuatan garis keturunannya akan mencapai ketinggian itu. Santai saja. Ini hanyalah setetes darah esensi Raja Ilahi. Dia masih memiliki beberapa di tubuhnya. Di masa depan, jika dia dapat memurnikan darah esensi Raja Ilahi lagi, dia akan dapat memperoleh manfaat yang besar. Sehubungan dengan situasinya saat ini, Wang Chen tentu saja sangat puas. Sialan, nak, tidak bisakah kamu menunjukkan kepedulian padaku? Melihat Wang Chen telah terbangun namun masih berdiri di tempat yang sama dalam diam, Yao Wang, yang tertutup debu dan kotoran, mengerang dengan suara lemah. Apa kabarmu? Mendengar perkataan Yao Wang, Wang Chen kembali sadar dan bertanya sambil tersenyum masam. Dia hampir melupakan Yao Wang. Sebelumnya, ketika dia tenggelam dalam kegembiraan, itu tidak sopan. Aku tidak akan mati. Mendengar perkataan Wang Chen, Yao Wang berkata dengan tidak sabar. Huff, ingat, kamu berhutang budi padaku. Pikirkan tentang bagaimana menebusnya padaku. Kemudian, Yao Wang mengerutkan bibir dan mendengus, tidak lagi memperhatikan Wang Chen. Melihat wajah suram Raja Pengobatan, Wang Chen diam-diam merasa geli. Namun, kali ini semua berkat Yao Wang. Bantuan ini, Wang Chen mengingatnya. Namun, sekarang, yang lebih dikhawatirkan Wang Chen adalah sisa jiwa Raja Ilahi. Melihat tanda di depannya, Wang Chen sangat jelas bahwa apa yang tersegel di dalamnya adalah sisa jiwa Raja Ilahi. Inilah yang paling diinginkan Wang Chen. Sebelumnya, Wang Chen telah bergabung dengan jiwa Dewa Zantian di domain naga langit. Namun, saat itu, jiwa Dewa Zantian dalam keadaan sadar. Apalagi mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Wang Chen. Ini tentu saja sangat sederhana. Tapi kali ini, semuanya tidak sesederhana itu. Justru karena inilah Wang Chen perlu melakukan lebih banyak persiapan. Kuali langit dan bumi, aku seharusnya bisa menggunakannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengeluarkan kuali langit dan bumi. Di dunia langit dan bumi, waktu terbalik. Ini bisa memberi lebih banyak waktu untuk Wang Chen. Namun sebelum itu, Wang Chen masih harus membiarkan kembarannya pulih sepenuhnya. Di dalam ruang Raja Ilahi, Wang Chen dengan paksa melepaskan token hantu segudang. Hal ini menyebabkan klon yang ditempa dengan miriat Ghost Token dan God Slying God sebagai panduannya mengalami kerusakan yang cukup parah. Sekarang, dia sudah memulihkan kekuatan puncaknya dan semakin meningkat. Wang Chen tahu bahwa dia perlu menyempurnakan klon tersebut lagi. Adapun untuk memurnikan esensi darah Raja Ilahi sebelumnya dan tidak mengeluarkan kuali langit dan bumi. Ini adalah pertimbangan Wang Chen. Apa yang akan terjadi ketika memurnikan esensi darah Raja Ilahi? Jika kuali langit dan bumi tidak mampu mengendalikan gelombang energi tersebut, bukan saja kuali langit dan bumi tidak dapat memberikan bantuan kepada Wang Chen, bahkan Wang Chen pun akan berada dalam bahaya. Tapi, menyempurnakan klonnya. Tapi Wang Chen bisa mengendalikannya. Dia bisa memanfaatkan kuali langit dan bumi. Setelah dia merekonstruksi klon di dalam dunia langit dan bumi, menggunakan klon tersebut untuk menjaga kuali langit dan bumi, Wang Chen dapat bertarung di dalam dunia langit dan bumi sambil memurnikan sisa jiwa Raja Ilahi. Kalau tidak, Wang Chen tidak bisa membuang banyak waktu. Terus jaga aku. Aku akan pergi ke dunia langit dan bumi untuk menyempurnakan klonnya. Saat memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu lagi. Melihat ke arah Raja Pengobatan yang marah, dia berkata dengan suara rendah. Dengan itu, tanpa menunggu Raja Pengobatan bereaksi, sosoknya melintas dan menyatu dengan dunia langit dan bumi. Menyempurnakan klon tidak akan menimbulkan banyak keributan. Dia percaya bahwa dengan penjagaan Raja Pengobatan, itu sudah cukup. Ini adalah aset terbesar Wang Chen. Sepertinya akan ada masalah. Di dunia langit dan bumi, Wang Chen mengerutkan kening saat dia melihat klon tak bernyawa di depannya. Dia tidak menyangka bahwa mengekstraksi secara paksa miriat ghost token akan menyebabkan lebih banyak rusakan daripada yang dia bayangkan. Melihat klon di depannya, Wang Chen meratap dalam hatinya. Dia perlu menghabiskan banyak waktu untuk merekonstruksi klon tersebut. Untungnya, miriat ghost token dan God Slying God adalah barang yang luar biasa. Dengan pengalaman sebelumnya, akan lebih mudah bagi Wang Chen untuk merekonstruksinya. Dengan bantuan dunia langit dan bumi, Wang Chen dapat menghemat banyak waktu. Kalau tidak, dia takut. Wang Chen tidak tahu berapa banyak waktu yang diperlukan untuk merekonstruksi klon tersebut. Jika itu masalahnya, bagaimana dengan Wu Kingsui? Memikirkan kata-kata yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Laut Selatan, hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Paviliun pembantayan naga, Wu Kingsui. Dia harus bergegas secepat mungkin. Menyaring. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan berhenti memikirkannya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada penyempurnaan klon. Rose Vince melepaskan api yang mengamuk dan terus-menerus menghasilkan jimat di tangannya, menggabungkan jimat itu ke dalam token hantu segudang dan ke dalam klon. Dunia Wang Chen kembali tenang. Ini juga merupakan hal terakhir yang dilakukan Wang Chen sebelum memurnikan sisa jiwa Raja Dewa. 2675 Di dunia Qian Kun, energi meluap. Pada saat ini, di depan Wang Chen, berdiri sosok yang persis seperti Wang Chen. Ini adalah kembaran Wang Chen. Waktu berlalu, tanpa disadari, Wang Chen telah tinggal di dunia Qian Kun selama tiga bulan penuh. Bahkan di dunia luar, hampir sepuluh hari telah berlalu. Selama periode waktu ini, Wang Chen telah sepenuhnya menyempurnakan doppelganger-nya. Dengan bantuan darah Raja Pengobatan, dengan kekuatan Wang Chen saat ini, menyempurnakan doppelganger sangatlah mudah. Dia tidak menemui banyak masalah. Setelah tiga bulan penuh, pada hari ini, doppelganger di depan Wang Chen sekali lagi mencapai kondisi sempurna. Cahaya mengalir di matanya, dan doppelganger ini sepertinya memiliki kehidupan yang mandiri. Doppelganger, yang diselimuti cahaya keemasan, tampak seperti dewa, mulia dan berkuasa. Bangkit! Pada saat ini, Wang Chen, yang matanya terpejam, tiba-tiba mencubit segel di tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Saat yang paling krusial telah tiba. Wang Chen sangat jelas bahwa ini adalah titik terakhir dalam menyempurnakan doppelganger. Dalam tiga bulan ini, Wang Chen tidak hanya mengintegrasikan 10 ribu token hantu ke dalam doppelganger, tetapi juga membantu doppelganger pulih dari luka yang dia timbulkan hari itu. Wang Chen telah menyempurnakan seluruh doppelgangernya lagi. Dengan darah raja pengobatan dan darahnya sendiri, Wang Chen telah mengangkat si kembaran ke tingkat yang benar-benar baru. Sekarang, ini adalah momen paling krusial. Mengikuti teriakan Wang Chen, si doppelganger tiba-tiba melayang di udara. Dalam sekejap, aura si doppelganger meledak hingga ekstrim. Di seluruh dunia Kian Kun, ada angin puyuh saat ini, dan gelombang udara yang tak terbatas sepertinya menghancurkan seluruh dunia. Wow wow wow. Di gelombang udara, dunia dipenuhi dengan ratapan hantu dan lolongan serigala. Seluruh dunia Kian Kun tiba-tiba menjadi suram dan dingin. Sejauh mata memandang, seluruh dunia gelap gulita. Kemanapun seseorang memandang, ia hanya dapat melihat roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Cahaya gelap memenuhi langit, dan roh-roh jahat yang tak ada habisnya membumbung tinggi di antara langit dan bumi pada saat ini. Bas! Di tengah auman roh jahat yang tak ada habisnya, cahaya kemasan tiba-tiba tampak menembus dunia. Aura yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh dunia. Seolah merasakan bahaya, roh-roh jahat yang memenuhi langit tiba-tiba mulai merintipelan. Angin kencang bertiup. Untuk sesaat, sepertinya akhir dunia telah tiba. Ledakan. Perubahan mendadak ini menyebabkan hembusan angin kencang, serta gelombang udara yang tak ada habisnya. Setiap gelombang udara tampak padat, berubah menjadi lintasan tak berujung yang menutupi dunia ini. Mengaum. Pada saat ini, mata kembaran Wang Chen bersinar. Seperti kilat, ia merobek ruang angkasa. Raungan itu mengguncang gunung dan sungai. Puci. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Itu adalah seteguk darah esensi. Darah esensi memercik ke tubuh klon, menyebabkan auranya mencapai batasnya. Seluruh dunia kian kun bergetar. Mengaum. Saat seteguk darah esensi ini diserap, suara mendesis pelan langsung memekakkan telinga. Klon itu meraum. Sesaat lampu merah seperti matahari terbit dari timur tiba-tiba terbit. Kabut merah menyelimuti. Seluruh dunia menjadi berdarah dan gila. Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, seluruh ruangan tampak meledak. Raungan mengguncang pikiran seseorang. Namun, Liu Chen menahan rasa pusingnya dan dengan cepat mengekstraksi jejak jiwa ilahinya, dengan paksa mencetaknya ke dalam klon. Ini adalah pertarungan ketahanan. Wang Chen hampir tidak ragu-ragu untuk menyianyiakan energi kacaunya. Terlepas dari hilangnya darah esensinya, terlepas dari konsumsi kekuatan fisiknya, terlepas dari kerusakan pada pikirannya, dia mencetak total 81 Rune dalam satu tarikan nafas. Untuk sesaat, langit dipenuhi Rune, dan seluruh dunia menjadi menarik. Sekering. Ketika Rune diperluas secara maksimal, Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan, dan Rune tersebut meledak ke Doppelganger. Mengaum. Klon itu berjuang dengan panik, meraum. Seolah-olah ia menolak sesuatu, seolah-olah ia takut akan sesuatu. Sayangnya, saat ini, bagaimana klon tersebut bisa menolak? Cepat dan gabungkan. Melihat pemandangan ini, Wang Chen berteriak. Ledakan. Dalam sekejap, klon itu tiba-tiba bergetar. Rune itu, seperti kehidupan, sepenuhnya mengalir ke tubuh klon. Dalam sekejap, perjuangan berhenti, dan suara gemuruh berhenti. Dunia, yang awalnya mendidih dan gila, menjadi sunyi senyap. Seluruh dunia seakan membeku. Waktu berlalu. Di dunia kian kun ini, keheningan berlangsung entah berapa lama. Suatu hari, dua hari. Akhirnya, ketika hari ketujuh tiba, akhirnya keheningan pun terpecahkan. Jejak aura hidup mulai terlihat. Wang Chen, membuka matanya. Klon itu juga membuka matanya. Cahaya spiritual mengalir. Pada saat ini, cahaya di mata klon itu tampak bijaksana dan bersemangat. Dibandingkan sebelumnya, terjadi perubahan besar. Menguasai. Dengan sekejap, klon itu muncul di depan Wang Chen, dan berkata dengan suara yang dalam. Suaranya sedikit serak, sedikit berbeda dari suara Wang Chen. Bagus sangat bagus. Hahaha. Mendengarkan kata-kata klon tersebut, hingga saat ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman gembira. Kali ini, Wang Chen telah mengeluarkan banyak energi. Itu tidak sesederhana memulihkan doppelganger-nya. Sekarang, sepertinya dia telah mencapai tujuannya. Wang Chen sangat bisa merasakan perubahan pada doppelganger-nya. Itu adalah perubahan besar. Ini adalah tiruan dengan pemikiran independen yang nyata. Dan dalam hal kekuatan, ada juga peningkatan yang sangat besar. Saat itu, bahkan jika klon Wang Chen menggunakan kekuatan penuhnya, itu mungkin setara dengan kekuatan seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi kembali satu kali. Tapi sekarang, Wang Chen bisa merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh klon. Ini adalah perpaduan sempurna dengan 10.000 token hantu dan labu pembunuh dewa. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan seorang penggarap ulang yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak dua kali, bahkan mampu bersaing dengan seorang penggarap ulang yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak tiga kali. Klon itu bukan lagi kelemahan Wang Chen. Bertarunglah denganku. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia berdiri dan berteriak. Mengabaikan hilangnya esensi darah, semangat juang Wang Chen kuat. Mengaum. Begitu suaranya jatuh, Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya, langsung menerkam klon tersebut. Maaf. Melihat Hou Chen menerkamnya, mata klon itu bersinar dengan sedikit kegembiraan. Dengan raungan panjang, klon itu tidak mundur, tetapi maju menuju Wang Chen. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit. Untuk sesaat, gelombang udara mengamuk, dan cahaya memancar, seolah-olah bintang meledak. Gelombang ledakan datang satu demi satu, dan seluruh dunia tampak runtuh. Berkali-kali ledakan gelombang udara, seberapa bergejolaknya. Pertarungan antara keduanya adalah yang paling kejam dan langsung. Ini adalah pertarungan kekuatan murni, tanpa sedikitpun gerakan mewah. Dalam sekejap, keduanya telah bertukar lebih dari sepuluh gerakan. Pertarungan sengit ini baru berakhir setelah ratusan gerakan, ketika Wang Chen melakukan tujuh langkah mengguncang langit. Fiuh. Setelah pertempuran berakhir, Wang Chen menghela nafas panjang. Dia sangat bersemangat. Sangat kuat. Dalam hal kekuatan bertarung murni, Anda tidak kalah dengan kultifator yang kedua kalinya. Jika aku tidak menggunakan kekuatan garis keturunanku, akan sulit bagiku untuk mengalahkanmu. Wang Chen melihat klon itu dan berkata. Hal ini membuat Wang Chen sangat puas. Khususnya, kekuatan fisik dan kekuatan murni klon. Cloning sempurna yang disempurnakan dengan token 10.000 hantu dan labu pembunuh dewa memang luar biasa. Setelah penyempurnaan ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan penyempurnaan sebelumnya? Dalam pertempuran ini, Wang Chen hanya bisa mengalahkan klon tersebut dengan menggunakan kemampuan ilahi yang hebat. Kalau tidak, itu mustahil. Setidaknya, ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit. Terlebih lagi, dengan syarat klon tersebut tidak menggunakan labu pembunuh dewa. Jika klon tersebut memiliki cukup waktu untuk menghabisi labu pembunuh dewa. Bahkan jika Wang Chen menggunakan pedang penghancur matahari, akan sulit baginya untuk mengalahkannya. Bahkan jika dia mengeluarkan kuali langit dan bumi, dia mungkin harus membayar harganya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak puas dengan kekuatan klon tersebut? Aku masih lebih lemah darimu. Mendengar kata-kata Wang Chen, klon itu menghela nafas. Kamu akan menjadi lebih kuat. Tampaknya merasakan kekecewaan klon tersebut, Wang Chen tersenyum. Lebih lemah dari dia. Hal itu tidak bisa dihindari. Jika klon itu lebih kuat darinya dan bahkan bisa menekannya, itu pasti bukan hal yang baik bagi Wang Chen. Apalagi sekarang klon tersebut memiliki pemikiran yang mandiri, hampir seperti orang yang mandiri. Dengan Raja Hantu dalam 10.000 token hantu sebagai tubuh utama, jika kekuatan klon melampaui dirinya, kemungkinan besar akan ada perubahan. Ini juga yang tidak ingin dilihat Wang Chen. Untuk saat ini, kekuatan semacam ini tepat. Jika sedikit lebih lemah, itu akan menjadi terlalu lemah. Jika sedikit lebih kuat, itu tidak pantas. Adapun kekuatan, ketika kekuatan Wang Chen meningkat, dia pasti akan membantu klonnya meningkat juga. Baiklah, kamu boleh pergi. Keluarlah dan bantu aku menjaga kuali langit dan bumi. Aku akan menyatu dengan sisa jiwa Raja Dewa. Pada saat itu, saya pasti akan memberi anda kesempatan untuk berkembang lagi. Mengingat kembali pikirannya, Wang Chen melihat klon di depannya dan berkata. Klonnya sudah disempurnakan. Sekarang, yang tersisa hanyalah urusan Wang Chen. Memurnikan sisa jiwa Raja Dewa adalah hal terpenting bagi Wang Chen sekarang. Setelah melakukan begitu banyak persiapan, melakukan banyak upaya, dan menghabiskan begitu banyak waktu, bukankah Wang Chen menunggu saat ini. Sekarang, waktunya telah tiba. Wang Chen tidak perlu terus menunggu, dia juga tidak perlu menanggungnya. Memurnikan sisa jiwa Raja Dewa sesegera mungkin adalah hal yang paling penting. Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia bisa memurnikan sisa jiwa Raja Dewa, manfaat apa yang bisa dia peroleh? Lebih penting lagi, memurnikan sisa jiwa Raja Dewa akan memungkinkan Wang Chen mengetahui banyak hal yang tidak dia ketahui. Sejarah macam apa yang menunggu untuk diungkap Wang Chen? Wang Chen merindukan hari itu tiba. Oleh karena itu, kini dia tak mau terus menunggu. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di bawah instruksi Wang Chen, dia berbalik dan segera meninggalkan dunia langit dan bumi. Melihat dunia langit dan bumi yang kosong, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengeluarkan token dari Wu King Sui. 2676. Wang Chen akhirnya selesai menyempurnakan doppelganger-nya. Dia mengalihkan perhatiannya ke sisa jiwa Raja Abadi. Setelah mempersiapkan begitu lama, Wang Chen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan klon yang menjaga kuali langit dan bumi, bantuan Raja Pengobatan, dunia bawah tanah sebagai penutup, dan susunan kuat untuk menyembunyikan auranya, Wang Chen tidak menunggu lebih lama lagi. Di dunia langit dan bumi, setelah klonnya pergi, Wang Chen mengeluarkan jimat hitam itu. Ini adalah hal paling berharga yang ditinggalkan Wu King Sui untuk Wang Chen. Jiwa sisa Raja Ilahi tersegel di dalamnya. Namun, Wang Chen tidak segera memurnikan sisa jiwa Raja Ilahi di jimatnya. Karena sebelumnya, Wang Chen perlu menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Setelah menyesuaikan kondisinya selama tiga hari, mengisi kembali darah esensinya dan menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik, Wang Chen akhirnya memusatkan seluruh perhatiannya pada jimat hitam itu. Semuanya sudah siap kecuali dorongan terakhir. Pada saat ini, apa yang membuat Wang Chen ragu dan menunggu? Bangkit! Saat Wang Chen berteriak, jimat hitam di depannya tiba-tiba melayang ke udara. Dengan suntikan energi caotik dan jiwa ilahi Wang Chen, jimat hitam yang awalnya tenang tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Bas dengungan-dengungan! Suara dengungan lembut terdengar, membuat jantung seseorang terbakar. Keluar! Mengikuti metode yang ditinggalkan Wu King Sui, Wang Chen membuat sembilan segel berturut-turut dan berteriak. Sembilan segel ini melepaskan segel pada jimat hitam itu. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, meniup pasir dan kerikil. Saat segelnya dilepas, aura tak terbatas membubung ke langit. Wuss! Di tengah angin dingin, bayangan besar keluar dari jimat hitam dan muncul di dunia langit dan bumi. Sisa jiwa Raja Ilahi Melihat bayangan itu, sudut mata Wang Chen bergerak-gerak hebat, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Benar sekali, bukankah ini sisa jiwa Raja Ilahi? Melihat jiwa yang tersisa, Wang Chen menahan nafas, matanya bersinar. Kemarilah! Saat Wang Chen menekan sisa jiwa Raja Ilahi yang mencoba membebaskan diri, dia dengan cepat melepaskan rohnya. Oh 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 oh! Wang Chen meningkatkan kekuatan jiwa ilahinya hingga ekstrim. Dalam sekejap, jiwa ilahi Wang Chen keluar dari tubuhnya. Bayi reinkarnasi terbangun lagi dan melayang di atas kepala Wang Chen. Kilat menyambar di mata bayi reinkarnasi dan mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Seolah-olah dia sedang menyatakan bahwa dia adalah Raja Dunia ini. Di tengah pekikan yang menusuk, lapisan riak tak berbentuk menyebar ke segala arah. Kembali! Dengan bayi reinkarnasi sebagai tubuh utama, Wang Chen mengerahkan rohnya dan menyelimuti sisa jiwa Raja Ilahi. Dia ingin melahap sisa jiwa Raja Ilahi sepenuhnya. Ini adalah metode menggunakan jiwa ilahi seseorang untuk memurnikan sisa jiwa Raja Dewa. Ledakan! Saat roh Wang Chen bersentuhan dengan jiwa yang tersisa, rohnya bergetar hebat. Dalam sekejap, Wang Chen merasakan jiwanya bergetar hebat, dan raungan mengerikan meledak di kepalanya. Penglihatannya menjadi hitam. Dalam sekejap, dunia Wang Chen seakan tenggelam dalam kegelapan. Pikirannya menjadi kosong. Saat itu, Wang Chen sepertinya kehilangan kemampuan berpikir. Bajingan! Ekspresi Wang Chen berubah ketika dia merasakan situasi ini. Dampak yang sangat kuat. Sungguh kekuatan jiwa ilahi yang kuat. Seperti yang diharapkan dari sisa jiwa Raja Ilahi. Meskipun ini hanyalah sisa jiwa Raja Ilahi setelah jutaan tahun, ia masih sangat kuat. Wang Chen berseru dalam hati. Seperti yang diharapkan dari sisa jiwa Raja Ilahi. Seberapa kuatkah Raja Surgawi ketika dia berada di puncaknya? Pada saat ini, sisa jiwa Raja Abadi hampir mencabik-cabik jiwa ilahi Wang Chen pada saat itu. Jika bukan karena semangat Wang Chen beberapa kali lebih kuat dari prajurit matahari murni puncak biasa, dampak ini sudah cukup untuk menghancurkan semangat Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untuk sesaat, Wang Chen merasa sulit untuk mengatasi perlawanan yang kuat. Sial, sisa jiwa tanpa pemilik berani bertindak sombong di sini. Merasakan situasi berbahaya ini, Wang Chen buru-buru menggunakan keterampilan kaisar naga dan mengerahkan bayi reinkarnasi untuk menstabilkan jiwanya. Ekspresi Wang Chen berubah jelek. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan pada jiwa yang tersisa? Tidak mungkin Wang Chen membiarkan jiwa ilahinya menyerah pada jiwa yang tersisa ini. Jiwa yang tersisa harus memiliki kesadaran diri seperti jiwa yang tersisa. Bahkan jika itu adalah sisa jiwa Raja Ilahi, sudah berapa tahun yang dialaminya. Ini bukan lagi era Raja Ilahi. Ini adalah era Wang Chen dan yang lainnya. Ia bisa melupakan tindakan lancang di depan Wang Chen. Meskipun itu jauh lebih sulit daripada memurnikan sisa jiwa Warski, Wang Chen sudah siap. Saat itu, saat menyempurnakan semangat Warski, semuanya berjalan lancar. Itu karena sisa jiwa Warski masih memiliki kesadaran diri yang cukup. Saat itu, Warski secara sukarela setuju untuk membiarkan Wang Chen bergabung dengannya. Bisa dikatakan hampir tidak ada perlawanan selama merger. Karena itu, Wang Chen yang saat itu relatif lemah berhasil memurnikan sisa jiwa Warski. Namun, situasinya hari ini berbeda. Namun demikian, tidak peduli apa, Wang Chen tidak akan menyerah, dia juga tidak akan membiarkan sisa jiwa ini melakukan apapun yang diinginkannya. Segel Penyegel Langit, Revolusi Reinkarnasi Setelah memuntahkan seteguk darah, Wang Chen berteriak dengan suara rendah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertaruhan Wang Chen. Apakah dia kaya atau tidak, dia harus berjudi lagi. Kabut darah menyebar dengan cepat, dan tangan Wang Chen dengan cepat membentuk segel satu demi satu. Tangannya berpotongan dan membentuk segel misterius dengan cara yang rumit. Setiap segel sepertinya telah menyatu dengan jejak darah di kabut darah dan kemudian meledak ke dalam tubuh sisa jiwa Raja Ilahi. Ini akan menjadi perjuangan yang panjang, perjuangan yang panjang. Waktu berlalu. Setelah segel tersebut diledakkan ke dalam sisa jiwa Raja Ilahi, ia tampaknya merasa terancam dan mulai meronta dengan panik. Setiap tusukan menyebabkan bumi berguncang. Seluruh dunia kian kun sepertinya runtuh. Bahkan Wang Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat, dan keringat mulai mengalir terus-menerus. Jiwa sisa Raja Ilahinya sedang berjuang keras melawan sisa jiwa Raja Ilahi dengan bantuan segel. Bebannya tidak terbayangkan oleh orang biasa. Jika itu adalah prajurit yang murni biasa, Raja Ilahi dan tubuhnya akan runtuh di bawah beban seperti itu. Hanya Wang Chen yang hampir tidak bisa bertahan sampai sekarang. Sepuluh jarinya mengepal erat saat dia terus-menerus membentuk segel. Wang Chen mengertakkan gigi dan bertahan. Ini adalah momen paling krusial. Jika dia menyerah atau santai saat ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Satu-satunya kekhawatirannya adalah meskipun dunia kian kun berada dalam kekacauan, ia masih bisa bertahan. Dari waktu ke waktu, gelombang energi yang kuat akan disuntikkan, menyebabkan dunia kian kun meletus dengan aura yang lebih menakutkan. Avatar di dunia luar mulai mengendalikan kuali kian kun. Dengan demikian, Wang Chen tidak perlu lagi mengkhawatirkan konsekuensinya. Waktu berlalu. Perjuangan panjang berlanjut di dunia kian kun. Setelah tujuh hari penuh, akhirnya, ketika Wang Chen hampir mencapai batasnya di dunia kian kun, sisa jiwa Raja Ilahi juga mencapai batasnya. Ratapan sedih terdengar. Di bawah penindasan Raja Ilahi Wang Chen dan segel yang tak ada habisnya, sisa jiwa Raja Ilahi mundur. Bagus. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen, yang kelelahan, sangat bersemangat. Kemenangan sudah di depan mata. Sekering. Jiwa sisa Raja Ilahi tidak dapat bertahan dan mundur, membiarkan Wang Chen mengambil inisiatif. Sambil mendengus dingin, Raja Ilahi Wang Chen menerkam mangsanya seperti harimau dengan mulut terbuka lebar. Dalam sekejap, itu sepenuhnya menyelimuti sisa jiwa Raja Ilahi. Ledakan. Saat dia mulai menyatu dengan sisa jiwa Raja Ilahi, pikiran Wang Chen berdengung. Nasibku adalah surga. Samar-samar, suara agung terdengar di benak Wang Chen. Seolah-olah Wang Chen melihat pemandangan dari beberapa tahun yang lalu. Gunung dan sungainya sangat indah dan pemandangannya indah. Di puncak sebuah gunung, sesosok tubuh tampan memandang ke daratan luas dengan aura yang luar biasa. Dia tampak seperti penguasa dunia ini, seolah-olah dia adalah Raja Dunia ini. Tatapan itu tak terkalahkan dan penuh semangat kepahlawanan. Nasibku adalah surga. Pemandangan itu berubah dan berubah menjadi lautan darah yang tak ada habisnya. Di lautan darah itu, masih ada sesosok tubuh yang berdiri dengan gagah. Namun, dibandingkan adegan sebelumnya, dia terlihat jauh lebih menyedihkan. Dia berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Melihat dunia ini, dia tidak lagi memiliki semangat untuk membimbing dunia. Sebaliknya, hal itu berubah menjadi rasa kebingungan. Wang Chen sepertinya bisa dengan jelas merasakan kesepian sosok ini dan keraguan yang tak ada habisnya di hatinya. Adegan berubah lagi dan Wang Chen melihat pria ini berdiri di dataran tak berbatas dengan wajah pucat. Nasibku bukan surga. Kenapa? Kenapa begini? Jadi, aku hanyalah bidak catur. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Jadi, saya ditakdirkan menjadi seekor semut. Ingin mencapai tinggi badan Anda? Tidak. Hahaha. Tidak mungkin. Saya kehilangan segalanya dan melepaskan segalanya. Tetapi pada akhirnya, saya berakhir seperti ini. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Melihat dunia ini, pria itu meraum dengan gila. Dia tampak seperti sudah gila, seolah-olah dia menderita pukulan telak. Dia linglung. Pada saat ini, dia tidak memiliki sikap apapun yang seharusnya dimiliki oleh seorang Raja Ilahi. Melihat pemandangan ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Seolah-olah dia berada tepat di samping pria ini, dan dia bisa merasakan kesedihan seperti itu. Wang Chen membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa bagaimanapun juga, dia tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Bahkan ketika pemandangan berubah dan semuanya menjadi kacau, kesadaran Wang Chen kembali ke tubuhnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bidak catur, bidak catur, memang benar kita semua adalah bidak catur. Sambil menghela nafas, melihat dunia ini, melihat sisa jiwa Raja Ilahi yang secara bertahap dimakan dan dimurnikan oleh jiwa ilahi, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. Dari adegan tadi, Wang Chen melihat terlalu banyak hal. Meski adegannya sederhana, namun, ada banyak informasi. Pria ini adalah pemilik dari sisa jiwa ini, Raja Ilahi sejak saat itu. Sejak awal, dia bersemangat. Kemudian, dia secara bertahap menyadari kenyataannya. Kemudian, dia mengalami terlalu banyak hal yang kejam. Satu demi satu, hal-hal kejam muncul di hadapan Raja Dewa ini. Baru kemudian dia menyadari bahwa bahkan dengan kekuatannya, dia tidak dapat mengubah seluruh dunia dan mengubah hasil ini. Raja Ilahi, Raja, tidak, dia hanyalah bidak catur, masih belum bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan murung. Warski mengatakan bahwa itu semua adalah bidak catur, dan Raja Ilahi ini mengatakan hal yang sama. Sepertinya dia tidak bisa lepas dari nasib menjadi bidak catur. 2677 Keluarlah, aku tahu kamu masih di sini. Ceritakan semuanya padaku, aku ingin tahu. Setelah lama terdiam, Wang Chen perlahan membuka matanya dan melihat sisa jiwa Raja Ilahi di depannya, yang sepenuhnya diselimuti dan dikendalikan oleh rohnya. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, suaranya serak, dan ekspresinya sangat serius. Dia perlu mengetahui segalanya. Dia mempunyai terlalu banyak keraguan. Saat itu, Warski belum memberitahu Wang Chen apapun. Sekarang, Wang Chen hanya memverifikasi kata-kata Warski dengan sisa jiwa ini. Dia perlu mengetahui lebih banyak hal dari sisa jiwa Raja Dewa ini. Mungkin, dia tahu lebih banyak daripada Warski. Mungkin, dia bersedia memberitahunya. Wang Chen tahu betul bahwa sisa jiwa Raja Dewa masih sadar. Kalau tidak, dia tidak akan melihat adegan itu sekarang. Dengan itu, Wang Chen menunggu dengan tenang. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Hai. Keheningan ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui sebelum desahan samar terdengar. Sepertinya itu datang dari lubuk jiwa Wang Chen. Keturunanku, kamu akhirnya sampai di sini. Setelah menghela nafas, sebuah suara yang sepertinya datang dari dalam neraka datang. Suaranya serak dan membuat bulu kuduk berdiri. Senior. Mendengar suara ini, jantung Wang Chen berdetak kencang dan dia buru-buru menyapa dengan hormat. Senior. He he, ku rasa begitu. Saya leluhur Anda, dan saya bisa merasakan dua aura dari Anda. Sepertinya Anda pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan menyatu dengan periode kenangan. Suara itu bertanya. Warski. Wang Chen berkata langsung. Dia telah bergabung dengan sisa jiwa Warski. Warski, keluarga San. He he. Suara itu terkekeh karena kesepian yang tak terbatas. Bagaimana kabar keluarga San? Mereka menolak. Wang Chen terdiam. Itu memang nenek moyang keluarga San. Ditolak. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda generasi pewaris yang manakah? Kali ini, sisa jiwa tiba-tiba menjadi gelisah. Suaranya bergetar, seolah takut terjadi sesuatu. Menurut apa yang dikatakan leluhur Warski, saya adalah reinkarnasi ke sembilan. Dengan kata lain, saya adalah penerus ke delapan. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Delapan generasi warisan. Generasi ke sembilan. Seperti yang diharapkan. Seperti yang diharapkan. Suara itu sedikit bergetar. Sembilan adalah batasnya. Ini adalah awal dan akhir. Memang benar. Suara itu sepertinya menolak sesuatu. Tidak. Kita tidak bisa membiarkan keluarga San menurun. Semua harapan ada pada Anda. Melihat Wang Chen, suara itu berkata dengan penuh semangat. Gambar hantu muncul di benak Wang Chen. Kali ini, itu sangat nyata. Beritahu aku semuanya. Mendengar kata-kata jiwa yang tersisa dan merasakan emosinya saat ini, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Semuanya. Semuanya bukan apa-apa. Kita semua adalah peon. Nasib kita ditentukan oleh orang lain. Apalagi yang kita punya. Suara itu tertawa getir. Berhenti sejenak, dia tidak menunggu Wang Chen berbicara sebelum melanjutkan dengan suara rendah. Saya dari keluarga San. Saya telah mewarisi kemuliaan tubuh yang sebenarnya. Saat itu, semua cahaya tertuju padaku. Saya adalah penerus ketiga dari tubuh asli. Saya Zan King Chen. Di pihak kami, keluarga Zan telah mencapai puncak ketidak terbatasan. Kemuliaan dan terang ada di sekitar kita. Aku bahkan telah mencapai puncak Raja Dewa. Namun, semakin tinggi saya pergi, semakin banyak yang saya temukan. Saya menyadari bahwa saya tidak dapat mengendalikan nasib saya sendiri. Keluarganya juga tidak bisa. Kita semua adalah peon. Suatu hari, ketika kita tidak berguna lagi, kita akan ditinggalkan dan terhapus. Saya tidak mau, jadi saya menolak. Namun, perlawananku tidak berdaya. Pada akhirnya, saya hanya bisa terjatuh. Jika tidak, keluarga tersebut akan mengalami musibah. Saya tidak mau jatuh, jadi saya meninggalkan warisan dan kenangan saya. Sayangnya, semua ini diatur olehnya. Aku masih peon. Yang kulakukan hanyalah menyelesaikan hal terakhir yang harus dilakukan peon. Wajah jiwa yang tersisa berkerut saat dia berbicara. Sedikit gemetar, dia sepertinya mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Dia tidak ingin meledak. Peon, dihapus. Kenapa? Ekspresi Wang Chen serius. Kami berdua adalah orang yang sama. Kamu adalah aku, aku adalah kamu. Atau lebih tepatnya, kita berdua adalah dia. Zan King Chen berkata dengan enggan. Ya Tuhan. Wang Chen bertanya. Itu benar. Itu dia. Nada suara Zan King Chen rendah. Dia terjatuh. Bereinkarnasi. Atau dia masih di sini. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Seperti yang dirasakan Wang Chen, dia tidak bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menahan Wang Chen, mengendalikan segala sesuatu tentang dirinya. Apakah ini dewa sejati? Atau apakah itu sesuatu yang dia tinggalkan? Kenapa dia seperti ini? Apa yang dia coba lakukan? Hanya Tuhan yang tahu. Aku tidak tahu. Zan King Chen berkata dengan sedih. Dia telah mencoba mencari jawabannya, namun sayang sekali dia tidak dapat menemukannya. Kamu juga tidak tahu. Apa yang kamu ketahui sekarang bahwa kamu adalah Raja Dewa? Wang Chen bertanya. Sejarah sulit diungkap. Ada sepasang tangan raksasa menakutkan yang menyegel segalanya. Mereka yang berani mencari kebenaran akan hancur. Saya seperti ini. Ekspresi Zan King Chen jelek. Apa yang harus saya lakukan? Wang Chen bertanya. Sekarang, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia ketahui? Apa yang harus dia lakukan? Wang Chen berharap mendapat inspirasi. Anda, tingkatkan kekuatanmu. Kamu terlalu lemah sekarang. Juga, temukan semua jiwa yang tersisa, gabungkan dengan mereka, dan kembalikan jati diri Anda. Hanya dengan begitu kamu punya hak untuk bertarung. Ingat, jangan pernah berpuas diri. Anda tidak tahu berapa banyak ahli yang ada di dunia ini. Anda mengira Anda sedang berdiri di puncak, padahal Anda sebenarnya berada di kaki gunung. Jiwa sisa Raja Dewa menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata perlahan. Ada sedikit rasa sakit di matanya. Seolah-olah inilah yang dia temui saat itu. Zan King Chen, apa yang dia temui saat itu? Sebagai Raja Dewa, dia masih belum mencapai puncak. Pikiran Wang Chen kacau. Sepertinya Zantian tidak bercerita banyak padamu. Ini bagus. Ini untukmu, untuk keluarga Zan. Jadi, aku tidak akan memberitahumu apapun. Anda harus mencari tahu semuanya sendiri. Sekarang setelah Anda mengetahui segalanya, itu bukanlah hal yang baik bagi Anda. Yah, itu saja yang ingin saya katakan. Hanya itu yang ingin saya katakan. Anda tidak perlu mengetahui apa yang tidak seharusnya Anda ketahui. Ketika waktunya tepat, secara alami akan muncul di hadapan Anda. Untuk saat ini, kamu bisa memurnikan sisa jiwaku. Sebelum Wang Chen dapat melanjutkan bertanya, Zan King Chen menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan kemunculan Wang Chen, Zan King Chen tahu bahwa misinya telah berakhir di sini. Semuanya bisa saja berakhir. Berapa tahun dia menunggu dengan getir. Dia bertahan, menanggung cobaan dan kesengsaraan yang tak berkesudahan. Sekarang, waktunya untuk melepaskan semua ini. Zan King Chen melihat dunia ini untuk terakhir kalinya dan memilih untuk tetap diam. Senior. Mendengar kata-kata Zan King Chen, ekspresi Wang Chen berubah. Dia berseru keras, tapi di mana Zan King Chen? Zan King Chen telah pergi tanpa sedikitpun keterikatan. Mungkin dia telah menaruh seluruh keterikatannya pada Wang Chen. Apakah dia ingin mengikuti Wang Chen ke puncak dan menyelesaikan apa yang gagal dia lakukan di masa lalu? Kembali ke dunia semesta, Wang Chen menghela nafas sambil melihat sisa jiwa Raja Dewa yang tidak lagi berjuang atau melawan. Senior, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku akan menempa kejayaan keluarga San. Saya akan mengungkap semua rahasianya. Pada saat ini, hati Wang Chen terasa berat. Sekering. Namun segera, Wang Chen menyesuaikan suasana hatinya dan berteriak dengan suara yang dalam. Ledakan. Dengan itu, Wang Chen dengan panik mengedarkan kekuatan kekacauan primalnya dan mendorong jiwa ilahinya untuk menyatu dengan sisa jiwa Raja Dewa. Kamu masih belum menemukannya. Sementara Wang Chen benar-benar fokus pada pemurnian sisa jiwa Raja Dewa, ekspresi Tuan Muda ke-9 sangat suram di wilayah Naga. Sudah berapa hari? Sudah sebulan penuh sejak itu. Tidak ada satupun penemuan yang ditemukan dalam sebulan terakhir, menyebabkan kemarahan Tuan Muda ke-9 mencapai puncaknya. Kesabarannya telah habis sepenuhnya. Dia telah mencari sendiri selama satu bulan. Selain itu, dia telah bekerja dengan keluarga Gus selama tujuh hari. Secara total, hampir empat puluh hari telah berlalu. Totalnya empat puluh hari. Berapa banyak hal yang bisa terjadi dalam empat puluh hari? Saya khawatir sudah terlambat untuk menemukan Wang Chen sekarang. Hal ini membuat Tuan Muda ke-9 merasa sangat cemberut. Bagaimana bisa orang hidup menghilang begitu saja? Dimana dia rindu? Kami masih belum menemukannya. Aliansi Sembilan Kota kami telah melakukan yang terbaik untuk mencari. Setiap orang yang bisa bergerak sudah pindah, tapi kami masih belum punya petunjuk. Sekarang, sepertinya kita harus kembali. Orang-orang di aliansi mulai merasa tidak bahagia. Keluarga Wang mulai gelisah. Saya khawatir ini akan menjadi saat yang penting. Tuan Muda pertama menghela nafas ketika dia merasakan kemarahan Tuan Muda ke-9. Bagaimanapun, aliansi Sembilan Kota bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Memobilisasi begitu banyak orang demi kepentingan Tuan Muda ke-9 telah menimbulkan ketidakpuasan banyak orang. Mereka tidak bisa lagi melakukan ini. Lebih penting lagi, ada perpindahan dari keluarga Wang. Hal ini membuat aliansi Sembilan Kota semakin gugup. Mereka tidak punya pilihan selain mengesampingkan rencana pencarian mereka untuk saat ini. Sialan, sekelompok orang tua tak berguna. Tuan Muda ke-9 mengumpat dengan marah ketika mendengar kata-kata Tuan Muda pertama. Ekspresinya berubah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Dia merasa sangat tidak puas, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa pergi. Tinggalkan beberapa orang untuk memantau domain naga. Saya tidak percaya Wang Chen sudah pergi. Juga, awasi Gusan. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan meminta dia membantu kami mencari Wang Chen. Selama Wang Chen muncul, segera beritahu saya. Mungkin kita masih punya harapan. Darah esensi Raja Dewa telah hilang. Namun, aku harus mendapatkan sisa jiwa Raja Dewa. Saya harus mendapatkan sisa jiwa Wang Chen juga. Ekspresi Tuan Muda ke-9 berubah cemberut. Begitu banyak waktu telah berlalu. Wang Chen mungkin sudah mulai memurnikan sisa jiwa dan darah esensi Raja Dewa. Oleh karena itu, Tuan Muda ke-9 tidak menaruh banyak harapan pada darah esensi. Namun, sisa jiwa Raja Dewa dan sisa jiwa Wang Chen. Dia tidak akan menyerah. Bahkan jika Wang Chen memurnikan sisa jiwa Raja Dewa, itu masih ada pada Wang Chen. Jika Tuan Muda ke-9 bisa membunuh Wang Chen dan memurnikan sisa jiwa Wang Chen, dia bisa menebus semuanya. Skenario terburuk tidak akan terjadi. 2678 Tuan Muda ke-9 telah pergi, begitu pula sebagian besar orang dari aliansi sembilan kota. Untuk sesaat, seluruh Dragonfield terdiam. Sudah lebih dari sebulan sejak pembukaan dua tempat tinggal Raja Ilahi. Selama ini, terlalu banyak hal yang terjadi di Dragonfield. Beberapa orang kebetulan bertemu dan terbang ke langit, tetapi lebih banyak ahli yang jatuh. Itu seperti pesta besar. Saat perjamuan berakhir, semuanya akan kembali damai. Leluhur tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria parubaya dari keluarga Gu bertanya dengan hati-hati sambil menatap Gu San. Gu San, itu benar, ini adalah Gu San. Dalam satu bulan ini, seluruh pribadi Gu San tampak menua. Semakin banyak kerutan muncul di wajahnya, dan auranya pun menjadi semakin tirani. Wang Chen. Gu San mengertakan gigi pada orang ini. Tekanan yang datang dari klan Gu, tekanan yang datang dari Gu San sendiri, membuat Gu San tampak seperti sudah gila. Setelah lebih dari sebulan mencari, tidak ada petunjuk. Sekarang, orang-orang dari aliansi sembilan kota mulai mundur. Hal ini membuat anggota keluarga Gu yang tinggal bersama Gu San tampak muram. Huff, aliansi sembilan kota tidak dapat mencapai sesuatu yang besar. Tidak heran keluarga Wang menindas mereka. Gu San mendengus dingin saat mendengar laporan pria parubaya itu. Matanya sedingin mata ular beludak. Baguslah mereka pergi. Jangan kira saya tidak tahu apa yang dipikirkan tuan muda kesembilan dan yang lainnya. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka tidak menjadi teman, dan sekarang mereka tampaknya berkembang ke arah musuh, jadi Gu San tidak memiliki kesan baik sedikitpun terhadap aliansi sembilan kota. Lanjutkan pencarian. Temukan Wang Chen bahkan jika Anda harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Saya tidak percaya dia telah terbang ke langit. Ingat, waspadalah terhadap orang-orang dari aliansi sembilan kota. Gu San mendengus dingin pada pria di depannya dengan mata menyipit. Dengan itu, Gu San melihat kekejauhan dengan ekspresi garang di wajahnya. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku. Hanya ada beberapa tempat yang tersisa. Saya tidak percaya Anda bisa lolos dari pencarian saya. Gu San mengungkapkan senyuman haus darah. Dia hanya memperhatikan Wang Chen. Gu San tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Misalnya, situasi keluarga Gu, situasi aliansi sembilan kota saat ini, dan keluarga Wang. Dan Gu San semakin yakin bahwa mereka mendekati Wang Chen sedikit demi sedikit. Setidaknya, ada beberapa berita dalam beberapa hari terakhir. Tampaknya beberapa perubahan telah terjadi di pegunungan di tepi wilayah Nagata di malam. Seolah-olah auranya menjadi kacau. Seolah-olah kis spiritual di pegunungan tiba-tiba menjadi langka. Meskipun perubahan ini belum dapat diverifikasi, Gu San memiliki perasaan samar bahwa dia telah memahami petunjuk tentang Wang Chen. Jadi, setelah mencibir, Gu San memutuskan untuk menuju pegunungan. Di Dragonfield, keluarga Gu masih sibuk. Di sisi lain, pihak aliansi sembilan puluh persen menjadi semakin hidup. Kota Kian, ini adalah fondasi keluarga Wang, dan sekarang, menjadi sangat makmur. Dengan bangkitnya keluarga Wang dan beberapa pergerakan besar Sun Yifan, keluarga Wang berkuasa di kota Kian. Tidak ada yang bisa mengancam keselamatan keluarga Wang. Dibandingkan sebelumnya, kota Kian bahkan meningkat. Saat ini, hampir semua anggota inti keluarga Wang berkumpul di aula keluarga Wang. Suasananya terasa berat. Aliansi sembilan kota bereaksi sangat cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Sun Yifan, yang duduk di depan aula, Jiang Chenyuan bertanya dengan sedikit cemberut. Menurut pendapatku, kita harus memusnahkan mereka. Saya tidak berani bicara banyak, tapi menyakiti aliansi sembilan kota bukanlah masalah. Bagaimanapun, kami tidak pernah berencana untuk menjatuhkan aliansi sembilan kota. Bukan ide yang buruk untuk membunuh mereka dan menghancurkan kekuatan mereka. Terlebih lagi, tampaknya aliansi sembilan kota ingin menimbulkan masalah bagi kita. Apakah menurut Anda kami akan takut pada mereka? Di sebelah Jiang Chenyuan, si eksentrik mendengus. Maksudnya jelas, dia ingin menghajarnya. Kali ini, keluarga Wang siap bergerak. Di bawah pengaturan Sun Yifan, mereka menyatukan banyak kekuatan dan bersiap untuk menyerang aliansi sembilan kota lagi. Tentu saja, kali ini, keluarga Wang tidak menyangka akan menelan aliansi sembilan kota sekaligus. Ini hanya karena aliansi sembilan kota sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu baru-baru ini. Langkah keluarga Wang hanya untuk memaksa aliansi sembilan kota menggunakan kartu truf mereka. Mereka ingin memanfaatkan aliansi sembilan kota sebelum mereka siap sepenuhnya. Kebetulan aliansi sembilan kota telah mengirimkan banyak ahli karena apa yang terjadi di Dragonfield. Ini adalah kesempatan terbaik. Kali ini, keluarga Wang bermaksud untuk menghancurkan fondasi aliansi sembilan kota. Namun, aliansi sembilan kota tampaknya bereaksi sangat cepat. Dalam waktu singkat, para ahli kembali satu demi satu. Hal ini membuat keluarga Wang merasa tertekan. Melihat waktu rencana semakin dekat, keluarga Wang mengalihkan pandangan mereka ke Sun Yifan. Tanpa Wang Chen, Sun Yifan dan Yosin Yan menjadi tulang punggung. Apa yang akan mereka putuskan? Tidak, kita tidak perlu terlalu impulsif. Karena semua orang dari aliansi sembilan kota telah kembali, kita masih harus mengikuti rencana awal dan menyapu sekeliling. Begitu suara eksentrik turun, Yosin Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Serang aliansi sembilan kota, keluarga Wang telah menyiapkan dua rencana. Yang pertama adalah metode yang telah dipersiapkan keluarga Wang sejak awal. Sapu lingkungan sekitar. Mereka akan menggunakan jaringan informasi luas yang telah dibangun Sun Yifan untuk menyerang mereka yang berencana bergabung dengan aliansi sembilan kota. Mereka akan mencabut orang-orang itu secepat kilat. Aliansi sembilan kota telah kehilangan sebagian besar wilayahnya ke tangan keluarga Wang dalam perang terakhir. Namun, energi primordialnya tidak mengalami banyak kerusakan. Mereka masih mempunyai kekuatan. Keluarga Wang tidak dapat mengalahkan aliansi sembilan kota. Namun, mereka tidak ingin aliansi sembilan kota pulih. Dalam hal ini, mereka harus menyerang dari lingkungan sekitar. Mereka harus mencabut aliansi sembilan kota sedikit demi sedikit. Sun Yifan bekerja sama dengan mereka untuk menutup perekonomian aliansi sembilan kota dan membiarkannya menurun secara bertahap. Ini adalah metode terbaik. Ada pun metode kedua, serang aliansi sembilan kota. Itu karena setelah kejadian di Dragonfield, Tuan Muda ke-9 dan yang lainnya telah mengirim sejumlah besar orang ke Dragonfield. Ini memberi keluarga Wang peluang yang lebih baik. Namun, karena kesempatan ini telah hilang. Tidak perlu mengambil risiko. Yosin Yan menatap Sun Yifan. Ya, itulah satu-satunya cara kami mengumpulkan kekuatan sekarang. Jika kita tidak bisa memulai perang dengan aliansi sembilan kota, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Ada banyak kekuatan yang mengincar kita dengan iri, dan kecelakaan apapun bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam kutukan abadi. Merasakan tatapan Yosin Yan, Sun Yifan menganggup dan berkata. Karena peluang telah hilang, tidak perlu dipaksakan. Keluarga Wang masih dalam tahap mengumpulkan kekuatan. Tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Selain itu, iblis, empat keluarga besar, dan bahkan empat tanah suci tidak akan mengambil risiko bersama keluarga Wang. Dalam hal ini, mereka hanya bisa menyerah pada rencana kedua. Namun, meskipun kita tidak menyerang aliansi sembilan kota, kita tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Kami akan menyerang dari lingkungan mereka. Bukankah kota Chang siap bergerak? Mata Sun Yifan berbinar, dan dia menunjukkan senyuman dingin. Desis. Mendengar kata-kata Sun Yifan, semua orang yang hadir hanya bisa menatap. Kota Chang. Tidak mungkin. Sun Yifan, itu tempat yang sangat jauh dari sini. Jika kita menyerang di sana, sepertinya. Orang gila mau tidak mau bertanya. Kota Chang. Jaraknya setidaknya puluhan ribu mil dari aliansi sembilan kota. Dan itu didukung oleh aliansi sembilan puluh persen. Lebih penting lagi, kekuatan Chang Cheng tidak lemah. Di antara kekuatan yang berkolusi dengan aliansi sembilan kota, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tampaknya tidak cocok untuk menyerang kota Chang. Mengapa Sun Yifan mengambil keputusan seperti itu? Tidak hanya si gila, bahkan Jiang Chen Yuan juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Hanya beberapa orang, termasuk Yosin Yan, yang matanya berbinar ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Mereka tampaknya telah memahami suatu petunjuk. Mengapa? Karena jika kita menyerang kota Chang, itu sama saja dengan menusuk duri di tenggorokan aliansi sembilan kota. Itu seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka, dan kita bisa membunuh mereka kapan saja. Menyipitkan matanya, bibir Sun Yifan membentuk senyuman dingin. Kota Chang. Sepertinya jaraknya sangat jauh dari sini. Jika keluarga Wang menyerang kota Chang, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan jika mereka merebut kota Chang, keluarga Wang tidak akan mampu mempertahankannya. Itu adalah tugas tanpa pamri. Namun jika ditilik lebih jauh, hanya ada manfaatnya dan tidak ada salahnya mengambil tempat ini. Sun Yifan sudah punya rencana. Benar, kita tidak perlu menguasai kota Chang meskipun kita merebutnya. Kita hanya perlu mengganggu penempatan aliansi sembilan kota. Kita bisa mengubur paku di belakang aliansi sembilan kota. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Yosin Yan juga berkata dengan ekspresi bersemangat. Jelas sekali, Yosin Yan telah memahami ide Sun Yifan. Itu adalah sebuah ide bagus. Dengan penjelasan Yosin Yan dan Sun Yifan, semua orang secara bertahap menyadari pentingnya kota Chang. Kalau begitu kita akan menyerang tempat ini. He he, kalau bos kembali, ini akan menjadi hadiah untuknya. Orang gila menggosok tangannya, ingin sekali mencoba. Memikirkan Wang Chen, hati orang gila membara. Berita dari Dragon Field datang. Wang Chen telah melakukan sesuatu yang mengejutkan di bawah pengawasan aliansi sembilan kota dan keluarga Gu. Dikatakan bahwa aliansi sembilan kota telah mengirim sejumlah besar orang ke Dragon Field karena Wang Chen. Namun, sepertinya mereka gagal. Wang Chen telah menjungkir balikan aliansi sembilan kota dan keluarga Gu di Dragon Field. Bagaimana keluarga Wang bisa berdiri dan menonton? Mereka perlu menambah bahan bakar ke dalam api agar aliansi sembilan kota benar-benar populer. Hanya dengan cara inilah Wang Chen bisa merasa puas ketika dia kembali. Hanya saja tempat ini berjarak ribuan mil dari sini. Saya khawatir tidak mudah bagi kita untuk bertindak. Jiang Chen Yuan sedikit khawatir. Setelah penjelasan Sun Yifan dan Yosin Yan, dia mengetahui pentingnya masalah ini. Namun, tampaknya hal itu sulit. Jauh, tidak terlalu jauh. Bagaimana jika saya katakan bahwa saya sudah mengirim orang ke kota Chang? Sun Yifan menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Karena dia sudah memiliki ide ini, bagaimana mungkin Sun Yifan tidak bersiap? Dia tidak pernah berperang, dia tidak yakin akan menang. Seberapa berhati-hatinya Sun Yifan? Tentu saja, dia sudah mulai membuat pengaturan di kota Chang. Kata-kata Sun Yifan menyebabkan semua orang yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Sun Yifan sudah membuat pengaturan. Dengan kata lain, Sun Yifan sudah meramalkan situasi ini. Jika itu masalahnya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Kontrol yang mengerikan. Semua orang memandang Sun Yifan dengan ekspresi rumit. Setelah itu, mereka bersuka cita atas kemalangannya. Aliansi Sembilan Kota. Sepertinya mereka benar-benar kurang beruntung kali ini. Dengan adanya Sun Yifan, orang-orang itu tidak bisa hidup damai. 2679 Karena kamu sudah punya rencana, berurusan dengan kota Chang seharusnya sangat mudah. He he. Mungkin Aliansi Sembilan Kota tidak akan pernah menyangka bahwa kita akan menyerang kota Chang. Wajah Jiang Chenyuan menjadi gelap setelah mendengar rencana Sun Yifan. Secercah cahaya berkedip di matanya. Aliansi Sembilan Kota. Nasib buruk mereka bertemu dengan keluarga Wang dan Sun Yifan. Dia percaya bahwa tidak akan lama lagi seluruh Aliansi Sembilan Kota akan hancur. Oh, apakah ada kabar dari bos? Setelah membuat rencana, semua orang untuk sementara bersantai. Melihat Sun Yifan, eksentrik mau tidak mau bertanya. Wang Chen. Itu benar. Wang Chen sudah lama meninggalkan keluarga Wang. Ladang naga berada dalam situasi yang berbahaya. Aliansi Sembilan Kota, keluarga Gu, dan berbagai ahli telah berkumpul di gua tempat tinggal Raja Ilahi. Terlebih lagi, Aliansi Sembilan Kota dan keluarga Gu berjuang demi Wang Chen, bukan? Mereka bertanya-tanya bagaimana keadaan Wang Chen sekarang. Aliansi Sembilan Kota dan keluarga Gu sedang mencari Wang Chen. Begitu pula dengan keluarga Wang. Itu mengkhawatirkan. Belum. Namun terkadang, tidak ada berita adalah berita terbaik. Sun Yifan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata si eksentrik. Terkadang, tidak ada berita adalah berita terbaik. Setidaknya, itu berarti Wang Chen aman. Bukan begitu. Jika tidak, jika Aliansi Sembilan Kota dan keluarga Gu melakukan sesuatu, mengapa mereka diam saja? Memikirkan hal ini, semua orang terdiam. Hasil saat ini mungkin merupakan hasil terbaik. Setelah sekian lama terdiam, masa akhirnya bubar. Namun, dibandingkan sebelumnya, hati mereka sedikit lebih berat. Keluarga Wang masih harus berhati-hati. Saat itu sudah larut malam. Sun Yifan hanya menghela nafas lega setelah kerumunan itu bubar. Berdiri di aula kosong, Sun Yifan mengerutkan alisnya. Tidak ada berita adalah berita terbaik. Itu benar, saya harap demikian. Melihat bulan di luar, Sun Yifan merasa sedikit tidak nyaman. Sun Yifan mengusap kepalanya. Tekanan yang dialami sekarang membuatnya merasa sedikit lelah. Kota Chang. Siapa yang tahu keluarga Vientin ada di Kota Chang? Menarik nafas dalam-dalam, bibir Sun Yifan membentuk senyuman dingin. Kelelahannya untuk sementara dikesampingkan. Mata Sun Yifan bersinar karena kegembiraan. Kota Chang. Benar, Kota inilah yang selanjutnya akan diserang oleh keluarga Wang. Di dalam keluarga Wang, semua orang berpikir bahwa tempat ini hanya dapat merebut leher Aliansi Sembilan Kota dalam hal lokasi geografis dan membeli paku di Aliansi Sembilan Kota. Namun, berapa banyak orang yang mengetahui bahwa itu adalah fondasi terakhir keluarga Vientin? Mungkin Yosin Yan tahu. Mungkin yang lain tidak mengetahuinya. Sun Yifan adalah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Inilah salah satu alasan utama mengapa Sun Yifan ingin berurusan dengan Chang Cheng. Saat itu, keluarga Wang mampu menyapu seluruh benua langit yang mendalam. Seberapa muliakah keluarga Vientin? Bukankah itu dihancurkan oleh keluarga Wang yang tidak dikenal? Namun, keluarga Vientin yang hancur hanya terbatas pada benua langit yang mendalam. Sebagai keluarga fisik, sudah berapa lama keluarga Vientin ada? Mereka telah hidup pada zaman kuno, abad pertengahan. Mereka telah memasuki medan perang. Mereka juga telah meletakkan fondasinya di medan perang. Namun, terlalu banyak orang yang mengabaikan hal ini. Siapa yang menyangka bahwa mereka akan menjadi batu sandungan bagi keluarga Wang? Sekarang, mereka melihat keluarga Wang berjalan bersama dengan aliansi sembilan kota. Peningkatan ancaman yang tiba-tiba ini. Mereka tidak bisa mentolerir keberadaan dan pertumbuhan ancaman tersebut. Saat itu, siang kian kan dan Wang Chen bisa melakukan ini dengan sempurna. Sun Yifan bisa melakukan hal yang sama. Sisa-sisa keluarga Vientin ingin menimbulkan masalah. Dengan adanya Sun Yifan, mereka bisa melupakannya. Sun Yifan akan menangani sisa-sisa ini. Sepertinya sekolah Sing Chen hampir siap. Beritanya akan segera kembali. Sun Yifan menghela nafas, melihat kekejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sun Yifan menunggu dengan tenang di tengah angin dingin dengan tatapan samar di matanya. Sekitar setengah jam kemudian, sesosok tubuh dengan cepat masuk ke Ola dari jauh. Bagaimana situasinya? Sun Yifan bertanya sambil menatap pria berpakaian hitam di depannya. Apa yang telah terjadi? Jantung Sun Yifan berdetak kencang saat dia merasakan kerutan di wajah pria itu. Sesuatu telah terjadi. Suara pria itu sedikit serak. Apa yang telah terjadi? Pupil mata Sun Yifan mengerut. Pria di depannya adalah pasukan rahasia keluarga Wang, pengawal bayangan. Di bawah organisasi Sun Yifan, pengawal bayangan telah didistribusikan ke setiap sudut medan perang. Dan pria di depannya bertanggung jawab atas pemberitaan di kota Chang. Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi di kota Chang? Di mana saudara Wang Yan? Suara Sun Yifan menjadi dingin. Wang Yan. Itu benar. Wang Yan tidak berada di kota Kian. Semua orang mengira Wang Yan keluar untuk mencari peluang untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi berapa banyak orang yang tahu bahwa Wang Yan telah pergi ke kota Chang? Wang Yan telah melihat semua yang dilihat Sun Yifan. Dia pergi ke kota Chang untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu. Apakah sesuatu terjadi pada Wang Yan? Hati Sun Yifan berdebar kencang memikirkan hal ini. Saudara Wang Yan terluka parah, pengawal bayangan telah kehilangan tiga orang, dan dua tetua sekolah Sing Chen telah jatuh. Pria itu berkata dengan suara rendah. Di bawah sinar bulan, wajah pria itu menjadi semakin pucat. Apa? Bahkan Sun Yifan pun kaget dengan hasil ini. Sun Yifan telah melakukan yang terbaik di kota Chang. Seharusnya tidak ada masalah. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi sekarang? Dua tetua sekolah Sing Chen telah jatuh, Wang Yan terluka, dan kelihatannya, itu adalah cedera serius. Pengawal bayangan telah kehilangan orang yang mereka kenal. Apa yang sudah terjadi? Sun Yifan menatap pria di depannya, menunggu jawaban. Ada monster di Wan Jia. Pria itu berkata dengan suara rendah. Wan tahu itu. Sun Yifan mendengus. Ingin tahu, itu tidak cukup untuk membuat mereka menderita kerugian besar, bukan? Keluarga Teng telah muncul. Ada juga anggota keluarga San. Pria itu melanjutkan. Satu Wan Jia dan satu Wan Tao seharusnya tidak menyebabkan keluarga Wang berada dalam keadaan yang menyedihkan. Itu karena campur tangan kekuatan baru. Keluarga Teng, keluarga San, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Sun Yifan sangat terkejut. Bukankah keluarga Teng ada di kota Jiao? Mereka pergi ke kota Chang. Dan keluarga San, saya pikir kami tidak dapat menemukannya. Mengapa? Ekspresi Sun Yifan menjadi semakin serius. Tampaknya ada perubahan dalam rencananya. Keluarga Wang tidak takut pada Wan Jia. Tapi keluarga Teng dan keluarga San, ini merepotkan. Terutama keluarga San, hal ini membuat Sun Yifan bingung. Keluarga Teng telah dihancurkan di benua Tian Suan. Wajar jika keluarga Teng tetap berada di medan perang. Bagaimana mungkin keluarga Teng hanya memiliki satu basis di benua Tian Suan? Mereka harus memiliki basis yang kuat di medan perang, seperti empat keluarga besar dan empat tempat suci. Ditambah lagi, mereka berada di kota Jiao. Keluarga Wang mengetahui hal ini. Tapi bagaimana dengan keluarga San? Kita harus tahu bahwa karena garis keturunan keluarga San, anggota mereka sangat sedikit. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki basis di medan perang. Setidaknya, keluarga Wang belum menemukan markas keluarga San. Ada satu hal lagi. Terakhir kali medan perang dibuka adalah pada era abad pertengahan. Saat itu, keluarga San belum dihianati oleh garis keturunan palsu. Bahkan jika mereka meninggalkan beberapa orang di medan perang, mereka seharusnya tidak menghianati dewa sejati. Mungkinkah ada sesuatu yang berubah? Keluarga Teng berada di kota Jiao. Namun mereka bergabung dengan Wan Jia. Aliansi sembilan kota menemukan mereka. Ada pun keluarga San. Sepertinya mereka hanyalah garis keturunan palsu. Tapi mereka sangat kuat. Saya tidak tahu mengapa mereka bergabung dengan aliansi sembilan kota. Orang-orang kami ditemukan di kota Chang. Jadi, melihat Sun Yifan yang terdiam, pria itu berkata dengan ekspresi muram. Kali ini kecelakaan. Namun kecelakaan ini menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Kecelakaan ini membuat Sun Yifan merasakan bahaya yang besar. Tapi untungnya niat kita belum ketahuan. Pria itu menambahkan. Mungkin inilah hikmah dari kemalangan itu. Jika tidak, rencana keluarga Wang akan gagal total. Hanya pria itu yang tahu seberapa banyak yang telah dilakukan Sun Yifan untuk rencana keluarga Wang. Jika rencana tersebut gagal karena kecelakaan ini, maka kerugiannya sangat besar. Terus kirim orang untuk mengawasi kota Chang. Awasi Teng Jia dan Wan Jia. Lebih memperhatikan keluarga San. Temukan pintu masuk garis keturunan palsu. Mendengar perkataan pria itu, Sun Yifan menghela nafas lega dan berkata dengan tegas. Juga, di mana kakak Wang Yan sekarang? Sun Yifan terus bertanya. Ini adalah hal yang paling penting. Tidak ada yang bisa terjadi pada Wang Yan. Apa status Wang Yan di keluarga Wang? Apa hubungan antara Wang Chen dan Wang Yan? Semua orang di keluarga Wang mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika sesuatu terjadi pada Wang Yan, maka langit akan benar-benar runtuh. Sun Yifan mengerutkan kening, ekspresi khawatir di wajahnya. Setelah kakak Wang Yan terluka parah, dia diusir dari kota Chang menuju pavilion pembantaian naga. Orang-orang kami mengirimkan kabar bahwa lukanya cukup serius. Tapi dia sudah stabil. Saya khawatir dia perlu waktu untuk kembali. Pria itu berkata dengan hati-hati. Mem, itu bagus. Baiklah, aku serahkan masalah ini padamu. Kota Chang, Wan Jia dan keluarga Teng. Kali ini, aku akan membuat mereka membayar harganya. Mendengar bahwa Wang Yan baik-baik saja untuk saat ini, Sun Yifan merasa sangat lega. Lalu, cahaya dingin muncul di matanya. Keluarga Wang menderita kerugian besar di sekolah Singchen. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Keluarga Teng, karena Anda tidak sabar untuk terlibat, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Setelah pria itu pergi, Sun Yifan memandangi langit malam yang gelap gulita dan mencibir. Keluarga Teng awalnya berencana untuk melepaskannya sekarang, tetapi karena mereka tidak sabar untuk mati, Sun Yifan akan mengabulkan keinginan mereka. Kali ini, Sun Yifan tidak akan memberi kesempatan pada keluarga Teng. Dia ingin melihat seberapa kuat keluarga Teng dan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki. 2680. Di pegunungan di tepi lapangan naga ini, angin dingin bersiul. Selama beberapa hari terakhir, aura di pegunungan ini menjadi semakin tidak stabil. Wuss! Suara siulan terdengar, seolah-olah seekor binatang mengaum dari ribuan meter di bawah tanah. Langit diselimuti lapisan awan gelap. Awan gelap menekan bagian langit ini, membuat orang sulit bernapas. Huh, ini tempatnya. Di luar pegunungan, Gusan bergumam dengan cibiran di wajahnya saat dia melihat situasi yang terjadi di hadapannya. Sudah hampir dua bulan sejak gua tempat tinggal Raja Ilahi ditutup. Dua bulan ini bisa dikatakan sebagai dua bulan tersulit dalam hidup Gusan. Dia telah mencari dan mencari sepanjang waktu. Wang Chen sepertinya telah menjadi mimpi buruknya. Akhirnya hari ini, Gusan menghela nafas lega. Jika seluruh Dragonfield telah dijungkir balikkan oleh keluarga Gu, ini adalah satu-satunya tempat yang masih kosong. Tepian lapangan naga, siapa yang mengira Wang Chen akan bersembunyi di sini? Siapa yang mengira bahwa Wang Chen akan berada di tepi jurang, bersembunyi ribuan meter di bawah tanah, memurnikan sisa jiwa dan darah esensi Raja Ilahi? Perlu dicatat bahwa keluarga Gu telah mengirimkan beberapa orang untuk memblokir setiap pintu keluar. Wang Chen telah bersembunyi di bawah hidung mereka selama hampir dua bulan. Memikirkan hal ini, Gusan sangat marah hingga dia tertawa. Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Gusan bergumam dengan wajah muram, menyipitkan matanya. Ini tempatnya, itu tidak mungkin salah. Wang Chen sedang berkultivasi di bawah tanah. Gusan yakin akan hal ini. Cuaca telah berubah, aura telah berubah, dan gumpalan aura yang bocor secara tidak sengaja selama beberapa hari terakhir. Semua ini menunjukkan fakta bahwa Wang Chen ada di sini. Apalagi hari ini, auranya sangat pekat. Jelas sekali, Wang Chen sepertinya telah mencapai momen krusial. Gusan tidak mau menunggu lebih lama lagi. Wang Chen, keluar dari sini. Gusan menarik nafas dalam-dalam dan meraung sambil melihat ke arah pegunungan. Ledakan. Suaranya seperti guntur, raungannya memekakan telinga, seperti ledakan petir. Lapisan gelombang suara menyebar ke segala arah, menyebabkan hutan bergetar. Apakah kamu tidak keluar? Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bersembunyi. Bahkan ketika suara itu benar-benar hilang, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Wang Chen. Mata Gusan berkilat dingin saat dia melihat adegan ini. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia ingin memaksa Wang Chen keluar. Merusak. Berpikir sampai titik ini, aura Gusan melonjak, dan dia meninju puncak gunung dengan aura paling kacau. Jika tidak salah, Wang Chen seharusnya berada di kaki gunung ini. Wang Chen tidak keluar, jadi Gusan memintanya keluar. Dia tidak percaya bahwa Wang Chen dapat terus bersembunyi di bawah tanah setelah menghancurkan gunung, menggali tiga kaki ke dalam tanah, dan menjungkir balikkan dunia. Bang! Dia meninju, dan dalam sekejap, langit menjadi gelap. Aura yang kuat menutupi langit dan menutupi bumi. Setelah pukulan Gusan, seluruh ruang dan waktu tampak hancur. Tanda kepalan tangan berukuran beberapa ribu kaki mengembun di udara. Mengaum! Ketika aura tanda tinju mencapai batasnya, ia tampak berubah menjadi binatang buas. Dengan suara gemuruh, tanda tinju itu tiba-tiba menekan puncak gunung. Gemuruh! Tanda kepalannya ditekan, memancarkan cahaya ke segala arah. Retak-retak-retak! Garis-garis jalan surga terkoyak, dan jalan besar hancur. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan pepohonan tumbang. Debu memenuhi langit seperti letusan gunung berapi, dan pancaran aurora melonjak ke langit. Puncak gunung, yang tingginya beberapa ribu meter dan tak terbatas, sebenarnya runtuh di bawah pukulan Gusan. Bumi retak dan seluruh gunung tenggelam. Hahaha! Wang Chen, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Berdiri ratusan meter jauhnya, Gusan mencibir saat menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Saat ini, Gusan sepertinya telah melampiaskan sebagian besar kemarahan dan keluhan yang dia kumpulkan selama dua bulan terakhir. Dia tampak segar. Wang Chen telah mencapai momen paling kritis dalam memurnikan sisa jiwa Raja Dewa. Dia mulai bergerak sekarang. Itu tidak sesederhana memaksa Wang Chen keluar. Lebih penting lagi, dia merusak rencana Wang Chen. Apa yang lebih dendam dari ini? Berdiri di tempat, memandangi langit yang penuh debu, Gusan menunggu dengan tenang. Astaga! Seperti yang diharapkan, Gusan tidak perlu menunggu lama. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh melayang ke langit dari debu. Suara tajam menusuk terdengar. Jumlah debu yang tak ada habisnya didorong dengan paksa ke samping oleh gelombang kejut yang kuat. Sosok yang bangga sedang berdiri di atas reruntuhan yang berantakan saat ini. Dia berdiri di udara, tidak bergerak di dunia yang bergejolak ini. Dia seperti dewa, mulia dan tidak bisa diganggu-gugat. Wang Chen, ini benar-benar kamu. Melihat sosok itu dengan jelas, wajah Gusan langsung memerah. Itu memang Wang Chen. Sosok itu sangat familiar. Gusan tidak akan pernah melupakan sosok itu bahkan dalam mimpinya. Dialah yang merusak rencananya. Dialah yang membuatnya kehilangan muka. Dialah yang memaksanya untuk mengasingkan diri dari klan. Jika dia tidak membunuh Wang Chen, dia bersumpah tidak akan kembali ke klan. Inilah situasi yang dihadapi Gusan. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Melihat Wang Chen lagi, niat membunuh Gusan melonjak. Gusan, kamu akhirnya menemukanku. Mendengar raungan marah Gusan, sesosok tubuh perlahan keluar dari debu. Dalam sekejap mata, dia berdiri seratus meter dari Gusan dan mendengus dingin. Benar, itu adalah Wang Chen. Pada saat ini, mata Wang Chen dingin, dan tubuhnya diselimuti niat membunuh. Gusan ingin membunuh Wang Chen, dan Wang Chen juga ingin membunuh Gusan. Namun, Wang Chen tidak menyangka Gusan akan menemukannya secepat itu. Itu benar, aku menemukanmu. Haha, Wang Chen, berikan aku hidupmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Mendengar perkataan Wang Chen, senyuman Gusan menjadi semakin dingin. Berikan hidupku, hari di mana aku mati. Apakah anda memiliki kemampuan itu? Mendengar perkataan Gusan, Wang Chen mencibir. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu akan mati, tapi kamu masih keras kepala. Mati. Melihat Wang Chen masih begitu mendominasi bahkan pada saat ini, Gusan meraung. Sosoknya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang Wang Chen. Suara udara yang terkoyak memekakkan telinga. Bayangan terhubung membentuk dunia. Untuk sesaat, tidak ada yang tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Aura sedingin es menyelimuti Wang Chen dalam sekejap mata, membuat Wang Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Kecepatan yang luar biasa, kekuatan yang sangat kuat. Murid Wang Chen menyusut saat dia berseru dalam hati. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Klan Gu memang merupakan klan yang mulia di masa lalu. Meski sudah menurun, sebagai leluhur tua klan Gu, bagaimana dia bisa menjadi lemah. Dia mungkin tidak kalah dengan tuan muda kesembilan di puncaknya. Tubuh Wang Chen langsung menegang. Tapi kamu ingin membunuhku dengan kekuatan seperti ini. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah berseru, mulut Wang Chen meringkuk dan matanya berkedip. Di sini, tiba-tiba, sebuah teriakan ringan terdengar. Mata Wang Chen tiba-tiba bersinar terang. Di antara ribuan bayangan, Wang Chen langsung mengunci lokasi sebenarnya Gusan. Saat ini, mata Wang Chen seperti matahari, bulan, dan bintang, menerangi dunia. Semua setan dan hantu tidak punya tempat untuk bersembunyi. Enyah. Angin bertiup di bawah kakinya. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Wang Chen mengambil tujuh langkah dalam satu tarikan napas. Tujuh langkah yang mengguncang langit. Begitu dia bergerak, Wang Chen tidak menahan diri sama sekali. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Dengan setiap langkah, aura Wang Chen melonjak. Sosok Wang Chen tampak membesar saat auranya melonjak. Setelah tujuh langkah, seluruh keberadaan Wang Chen seperti seorang Buddha yang turun, tidak dapat dijangkau. Gemuruh. Sampai saat ini, tinju gemetar langit milik Wang Chen langsung meledak. Suara hentakan udara bersiul, dan seluruh ruangan hancur. Dalam sekejap, matahari dan bulan kehilangan warnanya, dan dunia menjadi gelap. Di bawah pukulan itu, gelombang dahsyat terjadi, seperti tsunami, menyapu segalanya. Bagaimana ini mungkin? Semburan udara yang kuat menghantam wajah Wang Chen. Bahkan Gusan, yang bergegas ke depan Wang Chen, mau tidak mau menjadi pucat. Aura yang sangat kuat, serangan yang mengerikan. Gelombang udara itu bahkan membuat Gusan merasakan ancaman yang tiada habisnya. Bagaimana kekuatan Wang Chen bisa begitu kuat? Meskipun dia belum pernah benar-benar bertarung dengan Wang Chen, bagaimana mungkin Gusan tidak mengetahui kekuatan Wang Chen? Bagaimanapun, sebelum memasuki wilayah naga, keluarga Gus telah mengepung Wang Chen selama setengah bulan. Gusan bahkan pernah bertemu Wang Chen sekali. Saat itu, Wang Chen melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Di dalam ruang Raja Dewa, karena kekuatannya ditekan, Gusan tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang, Gusan membawa Wang Chen ke dalam tasnya. Di matanya, Wang Chen hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat. Tapi sekarang, sekarang, serangan Wang Chen meledak, Gusan segera merasa ada yang tidak baik. Kekuatan Wang Chen sebenarnya meningkat pesat. Ini sama sekali bukan Wang Chen yang dia kenal. Tidak, sial, kamu, kamu sebenarnya, benar-benar memurnikan sisa jiwa dan esensi darah Raja Dewa. Berhasil. Sangat terkejut di dalam hatinya, pupil mata Gusan mengerut, sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia berteriak karena terkejut. Hanya ada satu kemungkinan kekuatan Wang Chen memperoleh peningkatan sebesar itu. Itu adalah, Wang Chen memurnikan esensi darah dan sisa jiwa Raja Dewa. Hanya harta surga dan bumi yang dapat membuat Wang Chen memperoleh peningkatan sebesar itu dalam waktu singkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Hari ini, bukankah seharusnya dia bisa mengganggu perbuatan baik Wang Chen pada saat paling penting bagi Wang Chen? Faktanya, Wang Chen mungkin saja menderita luka dalam yang mengerikan dan mendapat serangan balik karena pengaruhnya. Tapi mengapa Wang Chen tidak hanya baik-baik saja sekarang, dia bahkan sepertinya sudah memurnikan sisa jiwa dan esensi darah Raja Dewa. Ekspresi Gusan berubah drastis dengan suara Swosh. Shok, kengganan, langsung memenuhi hati Gusan. Atau apakah dia membiarkan Wang Chen merebutnya selangkah lebih maju? Tidak. Gusan tidak menyerah. Dia ingin membunuh Wang Chen. Selama dia membunuh Wang Chen, masih ada peluang untuk menebus segalanya. Begitu dia membunuh Wang Chen, dia akan bisa mengambil jiwanya. Membunuh Wang Chen, dia bahkan bisa memurnikan esensi darah Wang Chen. Masih ada harapan untuk menebus sisa jiwa dan esensi darah Raja Dewa. Faktanya, membunuh Wang Chen bahkan bisa mendapatkan keuntungan tambahan. Dikatakan bahwa Wang Chen ini adalah penerus Dewa Sejati. Dia sendiri adalah harta karun yang mengharukan. Menambah permusuhan antara dia dan Wang Chen. Terima kasih telah menonton!